Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Desa itu sangat damai dan sejahtera. Terlihat para pria belajar sastra di sekolah untuk mengikuti ujian negara. Sedangkan para wanitanya disibukkan kursus menyulam ketika berada di sekolah. Tak ketinggalan si cantik bernama Gil Che juga ikut kursus menyulam. Gil Che merupakan putri dari keluarga bangsawan sekaligus kepala sekolah di daerah itu. Dirinya sangat ceria dan penuh percaya diri. Dikarenakan kecantikannya, Gil Che selalu menjadi perhatian para pemuda di desanya. Setelah itu pelayan Gil Che bernama Iem mengantarkan nonanya pergi kursus ke sekolah. Sepanjang perjalanan, Iem mengumeli Gil Che karena sikapnya yang tak bisa bersosialisasi dengan baik. Setibanya di sekolah, Gil Che memulai aktivitasnya menyulam. Sayangnya, teman-teman Gil Che tidak menyukainya sama sekali. Para wanita lebih menyukai sosok gadis cantik yang bisa dibilang sahabat sekaligus saingan Gil Che. Perkenalkan, dia adalah N.A. Mereka berubut ingin menjadi teman N.A. agar bisa pergi bareng ke festival bunga yang akan diadakan dalam waktu dekat. Melihat sikap teman-temannya itu membuat Gil Che sangat kesal. Lantas Gil Che mengomel mengenai acara pesta bunga saat bu guru berada di dekatnya. Alhasil Gil Che dan Iem diusir oleh bu guru karena membuat kerusuhan di kelas. Malam harinya, Iem mendungel sembari membersihkan tempat tidur Gil Che. Iem sangat mengkhawatirkan masa depannya hidup sebagai pelayan Gil Che. Namun Gil Che dengan percaya diri meminta agar Iem tak perlu cemas. Sebab Gil Che akan bertemu dengan pria tampan yang mau menikahinya kelak. Ketika memejamkan matanya, Gil Che bermimpi sangat indah. Tampak Gil Che sedang menyulam di sebuah pondok. Tiba-tiba benang sulam miliknya terjatuh dan bergelinding sangat jauh. Gil Che terus mengikuti arah benang tersebut bergelinding. Tanpa menyadari, dia telah berada di pinggir pantai. Kemudian Gil Che melihat sosok misterius berada di sana sedang menunggunya. Tidak. Sianya, mimpi indah Gil Che itu berakhir saat Iem membangunkannya dari tidur. Iem dan adiknya menggoda Gil Che yang bermimpi indah dengan seorang pria. Menurut Gil Che, pria itu adalah Yeonjun. Pemuda bangsawan yang saat itu ditaksirnya. Yeonjun dari ini. Namun Iem dan adik Gil Che menyangkalnya. Sebab saat ini, Yeonjun sangat menyukai sosok Eun Ae. Akan tetapi Gil Che menolak mempercayai rumor tak mendasar tersebut. Baginya, Yeonjun adalah pasangan sejati dalam hidup Gil Che kelak. Setelah itu, baik Gil Che maupun Eun Ae bersiap pergi ke festival bunga. Saat di jalan, keduanya bertemu dan saling menyapa. Di acara festival, tampak para pemuda dan pemudi sangat menikmati acara tersebut. Para gadis menari bersama sembari mengumpulkan bunga-bunga yang sedang mekar. Bukuru dan tetua yang melihat atraksi para gadis lantas menegur mereka. Para gadis pun diberikan pencerahan oleh tetua agar menjaga sikapnya sebagai putri seorang bangsawan. Kita berpindah pada kediaman Raja Inju. Terlihat pejabat Min dari kantor propaganda sedang melaporkan suasana genting pada Raja Inju. Pejabat Min menyampaikan berita pada Raja Inju. Kalau Hong Taiji mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar dinasti Jin menggantikan ayahnya. Karena dalam sejarah dinasti Jin sendiri belum pernah ada sosok kaisar yang mengangkat dirinya sendiri. Sontak saja, berita menggemparkan itu membuat seisi istana kalang kabut. Sebab terpilihnya Hong Taiji sebagai Raja Otoriter dinasti Jin, sudah dapat dipastikan mereka akan memerangi Joseon. Selain itu, memang posisi Raja Inju sudah setia dengan dinasti Ming yang pada faktanya adalah musuh dari dinasti Jin. Terjadilah pro dan kontra di antara para menteri terkait tindakan kaisar Hong Taiji. Mereka merasa cepat atau lambat invasi asing akan menjajah Joseon lagi. Setelah sebelumnya Raja Guanghe dibingungkan dengan konflik tersebut. Beralih pada acara festival, Gil Che mulai menebarkan pesonanya di hadapan para pemuda bangsawan. Dengan bermodalkan kecantikan dan mulut manis, Gil Che membuat para pemuda klepek-klepek. Sehingga para gadis yang lain kesal dan membenci Gil Che. Tak lama muncullah Yeonjun bersama ayah Gil Che berkumpul dengan para pejabat. Gil Che menduga kalau Yeonjun hendak meminta restu pada ayahnya. Namun sayangnya Yeonjun dan para pejabat ternyata sedang membahas mengenai kaisar dari dinasti Jin. Yeonjun menyebutkan kalau sekarang ini dinasti Min sedang berperang melawan dinasti Jin. Kaisar Hong Taiji secara sepihak mengganti nama dinasti Jin menjadi dinasti King. Jadi mulai saat ini kita sebut dinasti Jin dengan sebutan dinasti King ya sahabat. Tidak hanya itu. Kaisar Hong Taiji secara tegas mengatakan bahwa Joseonmu adalah negaraku juga. Namun walau begitu Raja Joseon tidak berencana berperang dengan dinasti King. Malahan Raja Joseon ingin mengutus menterinya menenangkan Kaisar Hong Taiji. Yeonjun pun mengajak para pemuda bangsawan untuk membuat surat petisi kepada sang raja. Dengan tujuan untuk membantu dinasti Ming melawan dinasti King yang saat itu mereka anggap sebagai penjajah Joseon. Namun tiba-tiba saja muncul di antara kerumunan. Seorang pria bernama Lee Jangyun. Mendadak Jangyun nimbrung di dalam percakapan pelik itu. Jangyun tak sependapat dengan pemikiran Yeonjun. Ia beranggapan belum tentu juga dinasti Ming akan menang melawan dinasti King yang memiliki gaya berperang seperti penyusup. Terjadilah selisih tegang di antara keduanya karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun para pemuda lebih mendukung Yeonjun dan mereka tak menyukai ideologi aneh dari pemikiran Jangyun. Seharusnya Jangyun harus mendukung pemerintahan Joseon sama seperti pemikiran mereka. Alhasil dari perdebatan itu membuat para pemuda membicarakan Jangyun. Begitu pula Gilce, ia tak senang melihat Jangyun berdebat dengan pria idamanya. Kemudian para gadis dan pria berkumpul sembari menggosipkan Jangyun. Mereka menduga kalau Jangyun menyogok para guru agar diterima di sekolah mereka. Singkatnya Jangyun mengikuti ujian bareng para bocil agar lulus ujian masuk sekolah. Namun Jangyun tak bisa menjawab ujian tersebut dan menyogok dengan uang. Jangyun kemudian mengambil hati para tetua agar mau menerima keberadaannya di desa Nenggun. Sehingga kakek Song orang tergalak di desa tunduk dan patuh pada Jangyun. Sebuah rumor juga beredar mengenai sosok Jangyun yang menjadi pedagang ilegal di desa. Sehingga Jangyun memiliki uang yang banyak layaknya bangsaman hebat. Berita terakhir yang buat heboh adalah fakta Jangyun seorang pria yang tak ingin menikah. Namun Jangyun terkenal suka menggoda para gadis hingga mereka patah hati. Mendengar cerita itu membuat Gilce berfikir kalau Jangyun tak normal. Lantas Hyunjun tertawa mendengar pernyataan Gilce. Sontak saja Gilce auto baper mengetahui sang pujaan hati meliriknya. Kemudian para pemuda berkumpul dan membahas cara mengusir Jangyun. Sementara Jangyun sendiri sedang santai makan daging bareng kakek Song. Pelayan Jangyun bernama Basir kesal melihat sosok tuanya. Basir mengomeli Jangyun karena telah menyebarkan gosip aneh tentang dirinya sendiri di desa Nenggun. Terlepas dari rumor yang beredar, Gilce memulai aksinya mengambil perhatian Yeonjun. Gilce bermain ayunan agar sang pujaan hati memperhatikan dirinya. Sialnya Yeonjun malah tak memperhatikan Gilce. Bahkan meskipun Gilce berpura-pura terjatuh. Tak menyerah sampai di situ, Gilce mencoba kembali memainkan ayunannya. Nah, asalnya Gilce malah terjatuh dari ayunan. Jangyun ditemani Basir yang saat itu jalan-jalan di hutan tanpa sengaja melihat Gilce. Ia pun dengan sigap menangkap tubuh Gilce yang hampir terjatuh dari ketinggian. Awalnya Gilce merasa senang menganggap misinya telah berhasil. Namun Gilce tersadar bukan Yeonjun yang menangkapnya. Melainkan Janghyun yang ia anggap riat berguna. Bukannya mengucapkan terima kasih, Gilce malah menuduh aksi penyelamatan Jangyun sebagai pencarian kesempatan. Jangyun menyadari kalau Gilce seperti ingin diselamatkan oleh orang lain. Gilce kemudian pergi bersama Iem. Sementara Jangyun dan Basir hanya bisa menatap punggung Gilce sambil mengerutu. Setelah itu Gilce dibuat galau karena melihat Yeonjun bersama Eun-ae. Sementara itu Jangyun bersama Basir tiba di rumah kakek Song untuk beristirahat. Meskipun sudah tua, sepasang suami istri itu terlihat sangat romantis. Melihat Jangyun seperti dalam keadaan marah, kakek Song dan istrinya terheran. Jangyun kemudian menanyakan mengenai sosok Gilce. Kakek Song menjelaskan latar belakang Gilce lengkap beserta keahlian yang suka membuat para pria patah hati dibuatnya. Bahkan kakek Song dan istrinya berpikir kalau Jangyun termasuk dalam golongan pria yang patah hati karena Gilce. Ucapan pasangan itu membuat Jangyun semakin jengkel. Basir maupun sepasang suami istri cuma bisa tertawa melihat amarah Jangyun yang tidak jelas itu. Selesai marah-marah Jangyun menanyakan soal penerimaannya di sekolah. Dengan nada ceramah Basir mengatakan kalau Jangyun tak diterima. Oleh sebabnya terpaksa Basir pergi ke sekolah menawarkan upeti dengan tujuan supaya Jangyun bisa diterima. Awalnya Guru Yo dan Guru Kyung menolak upeti dari Jangyun dan terus menceramai Basir. Namun Jangyun terus membujuk kedua guru agar mau menerima bantuan beras darinya. Akhirnya kedua guru menerima niat baik tersebut. Setelah itu Jangyun membuat permohonan baru pada kedua guru tersebut. Jangyun ingin menyelenggarakan perayaan pernikahan ke 60 kakek Song di sekolah itu. Sebab meskipun rakyat jelata, akan tetapi kakek Song sangat berjasa dalam berdirinya sekolah itu. Lantas tanpa ragu kedua guru itu pun menyetujui permintaan mulia dari Jangyun tersebut. Sin berpindah pada Gilce yang menemui Yeonjun. Gilce berharap momen romantis tercipta dari pertemuan malam itu. Akan tetapi nyatanya Gilce mendapat ucapan penolakan dari Yeonjun. Mengetahui majikanya sedang susah, Iyem pun menghiburnya. Namun tiba-tiba saat itu Gilce mendapat sebuah ide. Demi mendapat simpati dari Yeonjun, rencananya Gilce akan mengikuti kebiasaan maupun gaya berpakaian gadis ala-alahannya. Mendadak Gilce pun terbayang wajah Jangyun. Sehingga keesokan paginya, ia datang menemui Jangyun. Gilce menawarkan kesepakatan pada Jangyun agar mau bekerja sama. Jika Jangyun membantunya, Gilce akan membocorkan soal ujian di sekolah. Sebagai gantinya, Jangyun harus mengajak Gilce berkeliling Hanyang untuk mempelajari budaya wanita di sana. Kemudian dimulailah petualangan Gilce dan Jangyun di kota Hanyang. Mulai-mulai Jangyun mengajak Gilce ke perpustakaan, memberinya beberapa buku soal kota Hanyang. Saat itu Gilce dibuat kaget atas aksi Jangyun mengunci pintu perpus. Ternyata Jangyun hanya ingin Gilce berganti pakaian untuk melakukan penyamaran sebagai laki-laki. Alasannya karena Jangyun ingin membawa Gilce ke tempat hiburan. Dimana tempat tersebut dilarang dimasuki oleh wanita bangsawan. Saat Gilce kesulitan merapikan rambutnya, Jangyun pun segera membantunya. Pada momen itu Jangyun dibuat bengong dengan kecantikan Gilce. Singkatnya selesai berdandan seperti layaknya seorang pria. Gilce dan Jangyun tiba di tempat hiburan. Mendengar suara indah riang em membuat Gilce terpanas seketika itu juga. Karena memang saat itu suara rang em lah yang paling merdu dihanya. Bahkan sangking mendalaminya, Gilce sempat meneteskan air mata. Melihat kebersamaan Jangyun dengan Gilce, rang em jadi memperhatikannya. Sepertinya rang em ini kenal dengan Jangyun. Setelah itu Jangyun mengantar Gilce pulang sembari naik perahu. Dalam hendingnya malam, sesekali Gilce memastikan apakah gosip di luaran sana yang mengatakan bahwa Jangyun adalah seorang playboy benar adanya. Bahkan Gilce dengan terang-terangan bertanya apakah Jangyun tidak mau menikah dikarenakan loyo diranjang. Mendengar itu, Jangyun hanya menjawab dengan tertawa terbak-bak. Sesampainya di tepian, Jangyun membantu Gilce turun dari perahu. Dengan mengangkat pinggangnya, sontak hal itu membuat Gilce merasa ada yang aneh pada perasaannya. Jangyun kemudian menyuruh Gilce pulang terlebih dahulu. Ia menyuruh Gilce agar mengembalikan pakaiannya besok. Sesampainya di rumah, Gilce masih merasa aneh dengan perasaannya. Pasca seharian bersama Jangyun, ia merasa hari-hari itu sangat isimewa. Singkatnya pagi pun tiba. Jangyun sudah menunggu Gilce di sebuah tempat yang mereka janjikan. Di lain sisi, Gilce yang tengah menyiapkan busana milik Jangyun, tiba-tiba menemukan pisau di saku busana tersebut. Sebuah pisau bertuliskan, cahaya rembulan pada bunga pir untuk kekasihku di dalam hatiku. Mengetahui itu, sontak Gilce mengira lagi bahwa Jangyun benar-benar seorang playboy. Ditambah lagi saat itu, Iem datang memberitahu bahwa Yeonjun tengah menemui ayahnya. Alhasil bukannya mengembalikan busana itu secara langsung, ia justru menyuruh Iem mengantarkannya sendirian. Sementara dirinya, tengah asik mengagumi Yeonjun dari kejauhan. Tambahnya saat itu, Yeonjun dan kawan-kawan tengah mengirim surat petisi untuk raja. Yang isinya adalah untuk meminta menghadapi penjajah asing atau dinasti King. Para pejabat ada yang setuju, ada yang menolak. Tentunya dengan alasan, raja harus mengambil hati rakyat. Atau sebaliknya, apakah Yeonjun harus tunduk terhadap King? Raja Injo saat itu benar-benar bingung. Jika ia mengirim petisi kerjasama dengan dinasti Ming, maka dinasti Ming atau bahkan rakyat Yeonjun sangat kecewa. Scene berpindah pada Kaisar Heng Taiji. Saat itu anak buahnya memberitahu bahwa Yeonjun tengah memperketat keamanan di setiap benteng-benteng mereka. Mendengar itu, Kaisar Heng Taiji sempat meremehkannya. Agak tetapi si anak buah mengatakan bahwa Yeonjun bisa saja seperti Goguryeo. Karena Goguryeo saat itu secara mengejutkan bisa mengalahkan 1 juta tentara Shui. Kaisar Heng Taiji tahu itu. Oleh karenanya, ia akan membuat cara yang berbeda. Keesokan harinya, Janghyun ditemani pelayan dan rang em sedang berada di Uiju untuk bertransaksi di pasar. Tiba-tiba saja ada seorang pria menabrak tubuh Janghyun dan berlalu begitu saja. Selan beberapa waktu, terjadilah kehebohan di pasar. Hal itu dikarenakan adanya peristiwa mayat tergeletak bersimbah darah bernama Sueda. Yang tak lain adalah bagian dari anggota lisensi bisnis milik Bambang. Setelah itu, kedua kelompok bisnis dalam naungan Bambang berkumpul untuk mendiskusikan kematian Sueda. Yang diduga motif si pelaku adalah ingin menutupi kecurangan mereka. Kedua kelompok tersebut saling menyalahkan. Saat itu, Janghyun berada di tengah-tengah mereka. Tampaknya ia sangat akrab dengan Bambang. Bambang menghentikan cekcok antara kedua kubu tersebut. Ia berjanji, jika ada salah satu dari kedua kubu tersebut terlibat dalam pembunuhan Sueda, maka Bambang sendiri yang akan mengeksekusinya. Tampaknya Janghyun ini tidak bisa diremehkan. Janghyun melakukan penyergapan terhadap kepala dua kubu yang berada dalam naungan lisensi Bambang. Ketua kubu tersebut bernama Ninggu Chin dan Katseo. Janghyun tahu kalau kedua kelompok bersekongkol ingin menyiapkan Bambang. Dengan kecerdasannya, Janghyun memancing dua anggota untuk berseteru. Sehingga terjadilah perkelahian antara dua kubu itu. Keesokan harinya, Janghyun membawa Ninggu Chin menghadap Bambang. Menyadari kesalahan yang ia buat, Ninggu Chin pun meminta maaf kepada Bambang. Beruntung di situ Bambang hanya menyuruh Ninggu Chin menari saja. Bambang dan Janghyun kemudian makan bersama. Bambang memohon kepada Janghyun agar dirinya bersedia menjadi anak angkatnya. Hidup bersama layaknya keluarga. Akan tetapi di situ Janghyun tidak mau. Bambang ini memang tegas jika berurusan dengan seluruh anak buahnya. Akan tetapi tidak dengan Janghyun. Terlihat ia selalu memanjakan Janghyun seperti anaknya sendiri. Tentunya dengan tujuan agar Janghyun tidak meninggalkannya. Janghyun faham dengan kesedihan Bambang. Oleh karenanya, ia akan sering mengunjunginya. Keesokan harinya, Janghyun pun berniat akan pergi dari Uiju. Yongrang menemui Janghyun untuk mengucapkan salam perpisahan. Karena memang Yongrang ini naksir dengan Janghyun. Saat di perjalanan, Basir tersadar kalau orang yang menabrak Janghyun di pasar tadi adalah pembunuh Suek. Hal paling mengejutkan bagi Basir ternyata orang itu adalah suruhan Janghyun. Basir bertanya mengapa Janghyun melakukan itu. Janghyun pun menjelaskan bahwa Sueda pantas dibunuh karena berkomplotan dengan penyusup asing. Dari sini kita bisa melihat bahwa Janghyun bukan pria kaleng-kaleng ya sahabat. Sementara di desa Nenggun sedang ada perayaan ulang tahun pernikahan kakek Song yang ke-60. Tak lama seorang bocil berteriak atas kedatangan Janghyun yang membawa banyak beras. Semua warga menyambut gembira hadiah tersebut. Pesta anniversary kakek Song pun berlangsung bahagia. Rang em kemudian diberi kode Janghyun agar segera menyanyikan lagu. Bertempatan saat itu Gilce juga datang di tempat itu. Mendengar suara merdurang em, Gilce pun langsung bernostalgia saat-saat dirinya berada di hanyang. Terlebih lagi Janghyun juga datang ke sana untuk menyapa. Kebahagiaan Gilce sirna tatkala ia melihat orang yang ia dambakan tengah asik ngobrol bersama N-E. Janghyun tahu bahwa Gilce saat itu sedang cemburu. Tak menyerah sampai di situ, Gilce masuk ke gudang gantung dan berniat menjebak Yeonjun masuk ke dalamnya. Padahal di sudut ruangan tersebut kebetulan juga ada Janghyun. Dengan bantuan Iem, tak lama itu Yeonjun pun masuk menemui Gilce. Saat Gilce hendak memberikan stempel kepada Yeonjun, tiba-tiba Yeonjun menegur Gilce sembari mengatakan bahwa ia sudah tunangan dengan N-E. Tak lama setelah Yeonjun pergi, N-E datang memastikan apakah Gilce berada di ruangan itu. Beruntungnya dengan sigap Janghyun menarik Gilce untuk segera bersembunyi, sehingga N-E tidak menemukan seorang pun di ruangan itu. Janghyun kemudian berkata kepada Gilce bahwa ia telah menyelamatkan Gilce dari olok-olokan selama seribu tahun. Gilce tertegun. Ia kemudian merasa sangat mahalu karena Janghyun melihat tingkah konyolnya barusan. Dengan sekejap, Janghyun tahu masalah yang dialami Gilce. Ia pun berkesimpulan bahwa Gilce tidak memiliki peluang lagi dengan Yeonjun. Di lain tempat tampak kelompok berkuda. Adapun kelompok berkuda itu merupakan penyusup dari dinasti King yang ingin memasuki Joseon. Tujuan mereka memasuki kota Hanyang atas perintah dari Kaisar Hongtaiji untuk mengepung istana Joseon. Tanpa warga desa ketahui kalau ada penyusup asing sedang menuju negeri mereka. Tak lama kesenangan warga terhenti, dikala Sonyak mengumumkan penyusup asing telah menyandra raja mereka. Parahnya lagi, mereka telah menyandra raja Inju. Kemudian malamnya kakek Song dan nenek Song terlihat galau di kamar mereka. Namun saat itu, Jang Hyun datang guna menenangkan si kakek. Jang Hyun mengirim mereka makanan. Ia juga menyuruh kakek dan nenek Song untuk makan merayakan anniversary mereka. Sebelum Jang Hyun pergi, sang kakek bertanya, Mengapa kau baik sekali kepadaku? Dengan santai, Jang Hyun menjawab bahwa kakek pantas mendapatkannya. Saat keluar ruangan, tiba-tiba Jang Hyun melihat sosok masa kecilnya. Saat hujan deras, Jang Hyun kecil memanggil ayahnya yang berada di dalam rumah. Lamunan Jang Hyun buyar tatkala rang em mendegurnya. Ternyata rang em ini adalah sahabat baik Jang Hyun ya guys. Ia selalu setia menemani Jang Hyun dalam kondisi apapun. Namun disini masih misteri, siapakah sosok Jang Hyun? Singkat cerita, Raja Injo bersama para pejabatnya berada di dalam benteng Nam Han. Mereka sedang terpojok. Apalagi pasukan dinasi King meminta raja dan salah satu menterinya harus dibawa ke hadapan mereka. Tentu saja hal itu ditentang oleh para menteri. Tak ada pilihan lain mereka harus mengutus saudara raja sebagai pengganti raja. Lalu perwakilan bernama pejabat Kim disambut baik oleh jenderal dari dinasi King. Awalnya hubungan kedua belah pihak terlihat baik. Namun jenderal dinasi King tiba-tiba menebas dua perwakilan itu. Dikarenakan ia tahu bahwa perwakilan yang dibawa oleh menteri Kim bukanlah saudara raja. Melainkan sosok yang sedang menyamar. Kini Joseon didesak harus menyerahkan putra mahkota kepada dinasi King untuk dijadikan Sandra. Tentu hal itu mendapat penolakan dari para menteri. Sementara di desa Nenggun para cendikiawan tengah rapat mengenai ditawanya raja Injo. Tak lama terdengar pembawa berita melaporkan titah raja. Sehingga para cendikiawan desa segera menemui utusan tersebut. Keesokan harinya dibacakanlah titah raja tersebut oleh Yeonjun. Yang mana raja meminta para cendikiawan turut serta dalam medan pertempuran melawan bangsa King. Satu persatu dari mereka bersedia ikut dalam pertempuran. Bahkan anak kecil tak mau kalah saat itu mengajukan dirinya. Berbeda dengan Jang Hyun yang memilih melarikan diri daripada bertempur. Tentu pendapat Jang Hyun mendapat cercaan warga. Namun guru tak menyalahkan sikap Jang Hyun. Sebab pada dasarnya perintah itu bersikap sukarela. Jang Hyun kemudian menghampiri Gil Che. Gil Che tak senang dan langsung memberi komentar atas sikap Jang Hyun yang pengecut. Lantas Jang Hyun pun menceritakan sisi mengerikan orang barbar pada Gil Che. Mendengar keganasan orang barbar membuat Gil Che takut akan nasib Yeonjun nantinya. Dikarenakan Gil Che tak mau kehilangan Yeonjun, ia pun berusaha membucuk Eun Ae. Akhirnya Eun Ae bersedia bicara pada Yeonjun. Namun harapan Gil Che hanyalah pemikirannya semata. Nyatanya Yeonjun tetap pergi berperang. Sialnya lagi Eun Ae akan menikah dengan Yeonjun sebelum berangkat perang. Alhasil Gil Che pun berakhir patah hati di kamarnya. Saat Gil Che patah hati meluapkan kesedihannya, tiba-tiba Jang Hyun muncul menawarkan sebuah bantuan. Dengan harapan agar pernikahan Yeonjun gagal. Namun Gil Che tak percaya pada omongan Jang Hyun. Untuk meyakinkan lagi Jang Hyun tak segan-segan meminta imbalan kepada Gil Che jika dirinya berhasil. Malam harinya para cendikiawan mengadakan rapat soal perang. Dimana para sarjana memiliki masalah yaitu tak memiliki jubah perang. Mendengar itu Jang Hyun pun menawarkan bantuan peralatan perang yang telah ia beli beberapa bulan yang lalu. Jang Hyun sempat mendapatkan cemokohan dari beberapa orang. Akan tetapi Yeonjun sadar bahwa Jang Hyun telah banyak membantu mereka. Yonjun pun menanyakan apa syarat yang harus mereka lakukan demi mendapatkan peralatan perang itu. Jang Hyun memberi syarat agar para pemuda dilarang menikah sebelum pergi berperang. Dengan alasan Jang Hyun khawatir mengenai nasib para janda yang kelak ditinggalkan oleh suaminya. Mendengar itu awalnya Son Yak kesal lantaran ucapan Jang Hyun lebih ke arah mendoakan mereka mati. Namun setelah Jang Hyun menjelaskan bahwa mereka pergi berperang bukan bertamasha. Akhirnya mereka pun bersedia menunda pernikahan itu. Keesokan harinya Son Yak memberitahu kalau pernikahan tak akan diselenggarakan. Dengan sedikit kopi pasto dari kalimat yang terlontar dari mulut Jang Hyun semalam, terlihat Gil Chae merasa aneh dengan perilaku Son Yak yang tiba-tiba bijak. Kabar itu membuat Gil Chae bahagia. Terlebih lagi Yeonjun tak jadi menikah dengan N.A. Saking senangnya Gil Chae bergegas ingin menemui Yeonjun. Nahasnya Gil Chae harus menyaksikan adegan romantis N.A. dengan Yeonjun yang membuatnya lagi-lagi kembali patah hati. Malam hari tiba Gil Chae mengajak Son Yak ketemuan. Tujuan Gil Chae adalah ingin Son Yak melindungi Yeonjun saat melawan tentara King. Son Yak pun mau menuruti demi pujaan hatinya. Apalagi Gil Chae menjanjikan pernikahan setelah pulang perang nanti. Setelah Son Yak pergi Jang Hyun mendatangi Gil Chae. Jang Hyun menanyakan apakah Gil Chae akan berterima kasih kepadanya. Akan tetapi disitu Gil Chae masih tetap bersikap ketus pada Jang Hyun. Akhirnya dengan berani Jang Hyun bertanya. Jika kelak ia pulang dari peperangan dengan selamat, apakah ia diperbolehkan mencium Gil Chae? Mendengar itu Gil Chae pun marah dan menampar Jang Hyun. Saat akan menamparnya lagi, Jang Hyun menahannya. Jang Hyun berkata bahwa sikap ini yang dia inginkan. Artinya jika ada orang yang ingin menyentuhmu selama aku pergi berperang, maka lakukanlah hal yang telah kau lakukan padaku barusan. Ucap Jang Hyun. Keesokan paginya para cendikiawan siap-siap menuju medan tempur. Tak lama muncullah Jang Hyun bersama kedua rekannya menggunakan pakaian perang. Pemandangan itu mendebarkan hati para wanita sekaligus membuat bingung warga lain. Sebab Jang Hyun yang dikira pengecut nyatanya pergi berperang. Namun disitu Gil Chae dengan bangga memberitahukan kalau Jang Hyun bersedia ikut perang karena ingin mendapat perhatiannya. Namun kekaguman para wanita luntur saat Jang Hyun mengatakan ia ingin kabur menghindari serangan tentara asing. Tujuannya memakai jubah tak lain adalah untuk melindungi diri selama pelarian. Seperti biasanya menurut adat jika para lelaki berperang para wanita akan menyerahkan barang sebagai jimat mereka. Ritual itu dianggap akan melindungi prajurit di medan perang. Meski rombongan Jang Hyun tak berperang Eun Ae tetap menyerahkan benda pada mereka. Akan tetapi cindra mata tersebut habis sehingga membuat Jang Hyun tak kebagian. Kemudian Eun Ae memutuskan membawa Jang Hyun pada Gil Chae. Berharap Gil Chae mau menyerahkan barangnya kepada Jang Hyun. Namun Gil Chae mengaku tak ada barang yang harus diberikan kepada pengecut seperti Jang Hyun. Jang Hyun tak masalah akan hal itu. Dia malah menyerahkan belati miliknya kepada Gil Chae untuk melindungi diri. Setelah itu Jang Hyun memberitahu Gil Chae bahwa ketika asap mengepul di udara tandanya Gil Chae harus lari. Bahkan jika semua orang tak mau ikut Jang Hyun meminta Gil Chae agar menyelamatkan dirinya sendiri. Semua ucapan dan tindakan Jang Hyun tersebut membuat Gil Chae keheranan. Kemudian Eun Ae menemui Jang Hyun untuk sekedar berterima kasih karena telah banyak membantu desa itu. Eun Ae kemudian menanyakan kepada Jang Hyun berhasilkah dia mendapatkan barang dari Gil Chae. Jang Hyun mengakui kalau dia tak mendapatkan barang apapun. Eun Ae kemudian memberitahukan kelak Gil Chae dan Jang Hyun akan sangat dekat. Sebagai sahabat baik Eun Ae tahu betul. Gil Chae adalah tipikal orang yang sudah menaruh perasaannya pada seseorang. Namun dirinya tak menyadarinya. Eun Ae juga menceritakan bahwa saat pertama kali ada kabar penjajah menawan raja, pandangan pertama kali Gil Chae adalah ke arah Jang Hyun. Hal itu mengibaratkan bahwa jika seseorang mendengar sebuah kabar menakutkan, maka orang yang pertama kali ia toleh adalah orang yang dia cintai. Para pemuda pun berbondong-bondong berangkat menuju medan perang. Keluarga mereka menangis, mengantar kepergian calon-calon pahlawan itu. Setelah itu Gil Chae diberitahu oleh Iem bahwa jubah perang ternyata berasal dari sumbangan Jang Hyun. Fakta gagalnya pernikahan Yeon Jun juga karena ulah Jang Hyun yang meminta syarat atas peralatan perang yang ia berikan. Akhirnya Gil Chae mengingat dikala Jang Hyun menawarkan bantuan untuk membatalkan pernikahan kedua insan. Bahkan Gil Chae mengingat sesuatu. Kalau dirinya ternyata pertama kali menatap Jang Hyun saat ada kabar penyusupan asing yang menyandra raja mereka. Tentu Gil Chae Shok tak percaya bahwa ia menaruh perasaannya pada Jang Hyun. Sementara di wilayah yang tak jauh dari Benteng Nam Han, para cendikiawan telah bergabung dengan pasukan Joseon. Tiba-tiba penyusup dinasti King menyerang mereka saat malam hari. Akibatnya banyak pasukan Joseon mati dan terluka parah. Adapun Yeon Jun berakhir pingsan ketika kepalanya ditampol tentara asing. Keesokan harinya Rang Em memberitahukan kejadian memilukan itu kepada Jang Hyun dan Basir. Rang Em berkata bahwa praduga Jang Hyun memang benar mengenai penyerangan tentara musuh. Jang Hyun kemudian mengatakan bahwa pasukan dinasti Jin pasti akan bersatu dengan pasukan Mongolia. Akan tetapi Mongolia berbeda dari pasukan King. Mereka memiliki kepentingan sendiri yaitu wanita dan harta. Ucapan itu membuat Jang Hyun teringat akan nasib Gil Chae yang masih berada di desa. Dan kita berpindah pada Raja Injo. Saat itu Raja Injo nampak bimbang dengan tindakan yang harus diambil untuk meredakan perang. Apalagi dua pejabatnya saling beradu argumen. Yang satu meminta Raja mengikuti permintaan penyusup asing. Sedangkan satunya meminta Raja tetap tegas melawan penyusup itu. Alasannya adalah karena berkaca pada insiden Jing Kang. Yang dipeperangan di masa lalu antara dinasti King dan dinasti Song. Sejak dulu kala dinasti Jin atau dinasti King sudah dicap sebagai kelompok barbar pengkhianat. Saat diplomasi mereka menjanjikan kedamaian jika negara lain mau bersekutu. Tapi ujung-ujungnya mereka tetap menjarah kekayaan sumber daya dan para wanita dari negara lawannya. Dengan argumentasi itu akhirnya Raja pun memutuskan untuk melawan para penjajah asing. Namun Raja memerintahkan semua pejabat dan penjaga yang bersamanya menunggu pasukan bala bantuan tiba. Padahal para relawan dan pasukan Jendral Jung telah berguguran akibat sergapan musuh semalam. Hanya tersisa Yeonjun dan beberapa temannya yang masih hidup dengan tubuh penuh luka. Sementara Sonya akhirnya menghubuskan nafas terakhirnya di pangkuan Yeonjun setelah mengingat kenangannya bersama Gilce. Selanjutnya berita penyergapan itu pun sampai pada Raja dan pejabatnya. Seorang pejabat menyimpulkan bahwa tujuan musuh menyerang pasukan bala bantuan adalah untuk mengurung Raja tetap tinggal di dalam benteng. Selain itu untuk menghalangi bergabungnya para tentara dengan Raja, para penyusup asing juga ingin membuat Raja mati kelaparan di bentengnya. Hal itu membuat Raja merasa semakin terdesak. Apa yang bisa dilakukan Raja hanyalah menunggu bala bantuan yang tersisa tiba di sana. Sin berpindah pada Junghyun yang telah mendeteksi kedatangan musuh dari atas bukit. Ia yakin musuh akan menjarah desa di bawah bukit kemudian mengarah ke tempatnya berada. Namun sialnya Rang Em turun ke desa untuk mencari sesuatu. Junghyun pun langsung meminta Basir membuat sinyal asap di atas bukit. Sedangkan ia sendiri turun untuk menemukan Rang Em secepatnya. Benar rupanya, saat itu Rang Em nyaris tewas disarat musuh. Beruntung Junghyun datang tepat waktu menyelamatkannya. Di tempat lain, N.A. Gilce bersama para wanita lainnya berdoa di kuil. Mereka bersama-sama mendoakan keselamatan dan kemenangan para relawan perang. Namun tiba-tiba Gilce melihat kepulan asap dari atas bukit. Sontakia pun teringat saat Junghyun berpesan kepadanya sebelum meninggalkan desa. Yakni saat Junghyun memintanya melarikan diri jika melihat sinyal asap itu. Gilce lantas mengusulkan pada para tetua agar memerintahkan semua warga segera melarikan diri. Hanya dengan menyebutkan kau Junghyun yang menyarankan hal itu, para tetua langsung yakin kalau mereka benar-benar dalam bahaya. Karena memang tetua sangat percaya kepada Junghyun. Semua warga pun segera berkemas lalu meninggalkan desa. Akan tetapi, tanpa diduga kakek Song bersama istrinya justru memilih tetap tinggal di desa untuk melawan para penyusut asing. Rupanya kakek Song ini dulunya adalah tentara handal, sehingga dengan beberapa triknya tersebut, penyusut asing berhasil terpancing dalam jebakannya. Beberapa dari mereka bahkan langsung tewas terkena panah kakek Song. Namun sayangnya kakek Song dan istrinya tetap kalah dengan para penyusut. Dalam kondisi sekarat, kakek Song dan istrinya saling bercengkraman. Sampai akhirnya sama-sama tutup usia dan menjadi contoh rumah tangga Sakinah Mawadah Warohma pada masa Joseon. Mayat mereka kemudian ditemukan Jang Hyun yang sedang kembali ke desa untuk memeriksa keadaan. Hal itu membuat Jang Hyun bertekad untuk menghabisi para penyusut asing, meski ia sendiri tidak tertarik membantu raja. Dan inilah sosok Mimin yang sebenarnya. Eh, dan inilah sosok Jang Hyun yang sebenarnya. Sementara itu rombongan Gilce gagal menyeberangi sungai. Dikarenakan bapak-bapak pendayungnya tewas entah bagaimana. Mereka lantas berlari ke arah lain. Namun jejak mereka akhirnya ketahuan oleh para penyusut asing. Beruntung setelah cukup jauh berlari, Gilce akhirnya mulai pintar. Ia bersama ia menghapus jejak kaki mereka dan membuat jejak palsu. Alhasil, siang itu mereka berhasil lolos dari kejaran penyusut asing. Tapi masalahnya tiba-tiba Siska, yaitu pembantu N.A. mendadak mengalami kontraksi. Mereka pindah bersembunyi di sebuah goa. Gilce kemudian terpaksa jadi bidan dadakan membantu Siska bersalin. Sebab N.A. yang lebih kompeten malah pingsan gara-gara tidak tahan melihat darah. Singkat waktu persalinan pun berhasil dengan lancar. Karena suhu yang ekstrim, Gilce kemudian keluar mencari sesuatu untuk menghangatkan bayi Siska. Namun bodohnya N.A. malah keluar mencari Gilce. Alhasil N.A. ditemukan oleh seorang penyusut asing. Bahkan ia nyaris diperkaos di tempat. Untungnya Gilce mengetahui hal itu. Tanpa pikir panjang, Gilce lantas menggunakan belati pemberian Jang Hyun untuk menghabisi penyusut asing itu dari belakang. Mereka kemudian bersembunyi di tempat lain. Sangking lelahnya, Gilce tertidur dan bermimpi bertemu pria misterius lagi. Dia memeluknya erat-erat dari belakang sembari mengeluh ketakutan. Tak jauh dari sana, Jang Hyun berhasil menemukan rombongan penyusut asing yang menghabisi kakek Song. Jang Hyun dan Rang Em pun berhasil menghabisi mereka dengan cepat. Dan aksi itu juga membuat para Sandra berhasil dibebaskan. Akan tetapi rombongan Gilce tiba-tiba ketahuan oleh para penyusut asing lainnya. Meski berusaha kabur, tetap saja mereka berhasil dikejar. Ketika mereka hendak dibawa sebagai Sandra tanpa diduga anak panah bermunculan dari kegelapan. Lalu tiga pendekar pun muncul dan bertarung melawan para penyusut asing. Ya, mereka adalah rombongan Jang Hyun. Melihat rekanya kalah, seorang penyusup lantas berniat menjadikan Gilce sebagai Sandra. Tapi lemparan pedang Jang Hyun lebih cepat dan menewaskan penyusup itu tepat di depan mata Gilce. Gilce hanya bisa terpaku melihat Jang Hyun berjalan ke arahnya. Sampai kemudian tiba-tiba Gilce berteriak karena seorang penyusup hendak menyerang Jang Hyun dari belakang. Dalam teriakan itu tanpa sadar Gilce memanggil Jang Hyun dengan sebutan sayangku. Jang Hyun segera berbalik menghabisi penyusup itu. Kemudian kembali mendekati Gilce. Yang tentunya untuk menanyakan apakah Gilce tadi benar-benar memanggilnya dengan sebutan sayang. Namun saat itu Gilce hanya bisa terdiam. Usai loka Jang Hyun diperban oleh Eun Ae. Lagi-lagi Jang Hyun meledek Gilce dengan nada menggoda. Sontak hal itu membuat Gilce merasa malu. Apalagi Eun Ae dan yang lain mengaku juga mendengar Gilce memanggil Jang Hyun dengan sebutan sayang. Gilce lantas pergi menjauh. Namun Jang Hyun menyusulnya ketika sudah hanya berdua saja Jang Hyun pun mendesat Gilce agar mau mengaku. Sampai akhirnya Gilce mengaku kalau ia hanya secara spontan memanggil. Pada titik ini Jang Hyun bisa menarik kesimpulan. Bahwasannya penyebab Gilce spontanitas seperti itu adalah karena Gilce selalu memikirkannya. Namun Gilce menepis kesimpulan Jang Hyun tersebut. Gilce justru mengelak kalau tadinya ia mengira Yeon Jun yang datang menyelamatkannya. Hal itu membuat suasana hati Jang Hyun seketika berubah. Ia berhenti menggoda Gilce kemudian merenung di perapian. Kali ini Gilce merasa bersalah dan gantian menyusulnya. Gilce berterima kasih kepada Jang Hyun karena telah memperingatkannya untuk lari saat melihat sinyal asap. Ia juga berterima kasih karena Jang Hyun menyelamatkannya dari para penyusup asing. Namun lagi-lagi Jang Hyun malah menggodanya. Tentu hal itu membuat Gilce sangat kesal lalu pergi. Tak disangka belati pemberian Jang Hyun pun terjatuh. Jang Hyun melihat belati itu sudah memiliki noda darah. Dari situ ia tahu kalau Gilce sudah menggunakan belatinya untuk melawan penyusup asing. Malam itu Gilce dan yang lain akhirnya bisa tidur nyenyak. Semenjak ada Jang Hyun dan dua rekanya di sana bayang-bayang ketakutan akan penyusup asing seakan sirna untuk sementara waktu. Namun pagi harinya Gilce dan para wanita harus melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Dikarenakan Jang Hyun bertiga harus terus memburu para penyusup asing. Tanpa sengaja rombongan Jang Hyun berpapasan dengan rombongan Yeonjun. Mereka terlihat lemas tak bertenaga. Lalu Jang Hyun membagikan persediaan makanannya untuk mereka. Ketika yang lain beristirahat, Jang Hyun dan Yeonjun saling bertukar pendapat. Dari awal kita sudah tahu ya kalau Jang Hyun tidak pernah tertarik bela negara. Jika raja melarikan diri dan meninggalkan rakyatnya, maka ia juga tidak akan memperdulikan rajanya. Namun bagi Yeonjun, bela negara adalah sebuah usaha untuk melindungi orang-orang yang dicintainya juga. Sebagai orang-orang yang berpendidikan, selama ini Yeonjun yakin kalau negara akan membalas budi atas patriotisme rakyatnya dengan melindungi mereka. Meskipun ia sendiri mengatakan hal itu dengan tampak ragu-ragu. Jang Hyun paham dengan keraguan Yeonjun tersebut. Ia lantas menawarkan untuk pergi ke gunung Guanggyu bersama. Tujuannya untuk memburu penyusup asing dan menyusul rombongan ane. Namun setibanya di sana mereka bertemu pasukan jenderal Kim Jung Ryong. Sialnya baru saja mereka tiba tanpa diduga penyusup asing melakukan penyergapan. Sentak saja peperangan pun tak dapat terhindarkan. Yeonjun sempat tumbang dan titiknya nyaris tersunat. Namun beruntungnya Jang Hyun sigap menyelamatkannya. Di saat yang sama rombongan Gilce bertemu dengan penduduk desa di atas gunung. Sayangnya para penduduk memilih pergi ke gunung Guanggyu untuk membantu tentara atau warga yang terluka. Selain itu mereka juga akan merasa lebih aman jika berada di dekat tentara. Hal itu membuat Eun Ae tertarik mengikuti rencana mereka. Alhasil mau tidak mau Gilce pun setuju dan mereka bersama-sama ke gunung Guanggyu. Singkat waktu Gilce dan Jang Hyun pun kembali bertemu. Gilce tampak bahagia bisa melihat Jang Hyun lagi. Keduanya saling bertukar pandangan. Kemudian Yeonjun muncul dengan dipopong seseorang. Seketika itu juga fokus Gilce berubah ke arah Yeonjun. Gilce dan Eun Ae segera merawat Yeonjun dengan sangat bersedih. Sementara Jang Hyun terabaikan begitu saja. Padahal ia juga terluka karena menyelamatkan Yeonjun. Baru setelah Jang Hyun melenggang pergi dan Gilce melihat darah menetes dari tangannya. Akhirnya Gilce baru tersadar. Ia lantas meminta Jang Hyun menunggunya mengambil peralatan medis. Ketika itu Eun Ae menghampiri Jang Hyun. Ia berterima kasih karena yakin selamatnya Yeonjun karena ada Jang Hyun yang melindunginya. Gilce kemudian datang dan merawat luka Jang Hyun. Jang Hyun lantas menanyakan langsung kepada Gilce tentang pria yang pertama kali ia lihat saat mendengar kabar tertangkapnya raja. Sontak saja hal itu membuat Gilce langsung salah tingkah. Malam harinya Jang Hyun mengajak Gilce untuk merenungi perasaan mereka satu sama lain selama LDR-an. Jika keduanya sudah sama-sama saling rindu setengah mati maka mereka bisa memutuskan untuk menjadi kekasih. Namun jika salah satu dari mereka tidak tertarik lagi, maka hubungan mereka tak lebih dari sepasang orang asing yang pernah saling kenal saja. Hal itu membuat Gilce justru merasa digantungin. Ia merasa marah lalu kemudian tidur. Sementara Jang Hyun menunggunya di luar. Tak lama kemudian Iem datang memergoki Jang Hyun. Ia memberitahu Jang Hyun kalau Gilce selalu tidur pulas setiap kali ada Jang Hyun bersama mereka. Namun di sisi lain rupanya Iem ketahuan kalau juga sedang menaruh hati kepada Basir. Jang Hyun tersenyum-senyum sendirian. Ia bahkan rela menghabiskan waktu semalaman di depan kamar. Gara-gara cinta, dengkuran Gilce pun terdengar bagaikan musik paling indah di telinga Jang Hyun. Pagi harinya Gilce mulai menunjukkan sikap cemburunya. Tidak hanya saat Jang Hyun membantu membawakan barang-barang obat N-E. Tapi juga ketika Jang Hyun membantu para perempuan menyeberangi sungai dengan cara menggendong mereka satu persatu. Gilce mendapat giliran terakhir. Namun saat itu Jang Hyun menggendongnya menyeberang dengan penuh perasaan. Santah kaca hal itu membuat Gilce baper. Gilce melihat keringat mulai menetes di pipi Jang Hyun. Kemudian ia menyekanya dengan lembut. Kejadian romantis itu bahkan disaksikan para perempuan lainnya dari seberang sungai dengan pandangan iri. Selanjutnya para lelaki berkumpul untuk bersiap menghadapi para penyusup asing. Terlihat Jang Hyun lebih fokus memandangi sebuah pita merah daripada mendengar instruksi jenderal. Ya, pita itu adalah cendera mata dari Gilce. Bisa disimpulkan bahwa saat itu keduanya telah sepakat melakukan muling. Merenungkan hubungan mereka secara rahasia. Sampai kelak ketika bertemu lagi mereka akan memutuskan antara menjadi kekasih atau tidak. Tapi kita fokus dulu pada masalah peperangan ya guys. Kala itu Jang Hyun tidak sepakat dengan jenderal Kim Junryong yang menginstruksikan agar mereka mati-matian melawan penyusup asing. Jang Hyun menjelaskan kalau mereka harus melawan penyusup asing dengan sebuah strategi. Yakni menyerang penyusup asing saat mereka sedang membakar anggota mereka yang tewas. Semuanya setuju dengan ide Jang Hyun itu. Jang Hyun bersama beberapa tentara menyamar menjadi mayat penyusup asing. Tepat ketika mayat hendak dibakar, Jang Hyun pun dan yang lainnya pun muncul. Kali ini giliran penyusup asing yang terkejut mendapat sergapan dari tentara Joseon. Ketika yang lain saling beradu pedang, Rang M segera menembak jenderal penyusup asing. Tanpa adanya seorang jenderal penyusup asing pun akhirnya berhasil di lumat tentara Joseon. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama dari pasukan bala bantuan. Tentunya semuanya itu berkat strategi yang diusulkan oleh Jang Hyun. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sebab pasukan yang membawa perbekalan makanan dan amunisi telah dibegal oleh penyusup asing lainnya. Alhasil jenderal Kim lantas memutuskan membubarkan pasukannya. Semua orang diperintahkan untuk mengumpulkan perbekalan dan amunisi sendiri. Kemudian kembali berkumpul di benteng Nam Han. Saat semua orang bersiap pergi, tiba-tiba Kasim Pyo mengajak Yeonjun, Jang Yun dan duarkanya untuk ikut menemui raja dan putra mahkota. Mereka berangkat dengan penuh waspada. Namun saking banyaknya penyusup asing di berbagai tempat, mereka harus bertarung selama perjalanan. Singkat waktu mereka berhasil menang dan sampai di hadapan Raja Injo. Raja sangat memuji mereka, terlebih lagi Yeonjun. Bagi raja, semangat seorang mahasiswa seperti Yeonjun lebih berarti daripada pejabatnya sendiri yang malah bersembunyi. Namun ketika itu, Jang Yun terlihat mengamati sikap putra mahkota. Apa yang sebenarnya ada di pikiran Jang Yun, kita fokus dulu dengan masalah baru. Yang mana saat itu tanpa diduga putra mahkota mendapat kabar kalau Kaisar Hong Taiji dari dinasti King datang ke Joseon. Tentu hal itu membuat putra mahkota Sohyun sangat penasaran dengan jalan pikiran orang-orang dinasti King. Kasim Pyo lantas mempertemukan putra mahkota dengan Jang Yun. Sebab Kasim Pyo sudah melihat sendiri kalau Jang Yun lebih paham tentang kepribadian orang-orang King. Akan tetapi bukannya menceritakan tentang King, Jang Yun malah mengumpatkan kebijakan Raja Joseon. Bagi Jang Yun, keberadaan para biksu menjadi lebih dihargai ketika ada perang. Padahal di saat-saat damai, para biksu hanya diperlakukan seperti budak oleh para bangsawan. Tak hanya itu saja, Jang Yun juga menganggap raja lebih mengutamakan keselamatan dirinya sendiri. Raja melarikan diri lebih dulu daripada rakyatnya. Kemudian saat raja sudah terkurung seperti sekarang, ia memerintahkan rakyatnya berbodong-bodong datang untuk menyelamatkannya. Serta kali itu membuat putra mahkota sangat marah. Ia melempar sesuatu kepada Jang Yun sampai membuat dahinya berdarah. Lalu mengusir Jang Yun dari hadapannya. Kasim Pyo kemudian memberitahu Jang Yun tentang rumor datangnya Kaisar Hong Taiji ke Joseon. Yang mana jika rumor itu benar, maka bisa dipastikan kalau King berniat menghancurkan Joseon habis-habisan. Hal itu tentu membuat Jang Yun sangat mengkhawatirkan nasib Gil Che. Alah hasil ia pun memutuskan untuk menyusup keperkemahan King bersama Rang Em. Ia meminta Kasim Pyo untuk melakukan apapun usulannya setelah memastikan. Apakah Kaisar Hong Taiji benar-benar datang ke Joseon? Singkat waktu, Jang Yun dan Rang Em pun berhasil menyusup keperkemahan King dengan menyamar sebagai pembawa barang. Sementara itu Gil Che mengajak rombongannya pergi ke Pulau Gang Hua. Keputusan itu Gil Che ambil atas permintaan Jang Yun kala itu. Tepatnya sebelum Jang Yun pergi ke Benteng Nam Han. Saat itu Gil Che merasa kalau Jang Yun adalah tipe lelaki PHP. Sebab Jang Yun memilih menemui Raja dan menyuruh Gil Che pergi ke Pulau Gang Hua. Agak tetapi Jang Yun kemudian bersumpah atas nama Bulan Purnama. Bahwa ia akan menemukan Gil Che dimanapun berada. Hal itu tentu membuat Gil Che berkaca-kaca. Hingga akhirnya Gil Che pun mau pergi ke Pulau Gang Hua. Kembali ke Perkemahan King. Jang Yun dan Rang Em akhirnya berhasil memikat Hong Taiji untuk menemui mereka. Yakni dengan menunjukkan bakat Rang Em dalam bernyanyi. Sedangkan Jang Yun mengiringinya dengan menabuh gendang. Rupanya aksi keduanya tersebut berhasil menuai pujian dari Hong Taiji. Akan tetapi Hong Taiji tiba-tiba mencurigai mereka. Sebab ia melihat botol pasir yang dibawa oleh Rang Em. Yang mana hal itu adalah ciri khas penduduk Chahar. Atau gampangnya sebuah provinsi di pedalaman Mongolia. Keberadaan Rang Em menjadi hal aneh yang mencurigakan. Alhasil Yong Tae pun mengintrogasi Rang Em agar menceritakan asal-usulnya dan bagaimana ia bisa bertemu Jang Yun. Rang Em dibukuli sementara Jang Yun disiksa dengan cara dicabuti kuku kakinya. Tujuannya agar Rang Em tidak berbohong. Rang Em pun menceritakan latar belakangnya secara detil. Kemudian ia mengaku kalau Jang Yun adalah orang yang menyelamatkannya saat menjadi budak. Singkat waktu Yong Dae pun akhirnya percaya kepada mereka. Keduanya dibebaskan dan diizinkan untuk menghibur Hong Taiji lagi. Namun meski demikian Rang Em merasa sangat bersalah. Gara-gara botol pasirnya Jang Yun sampai tersiksa kehilangan semua kuku kakinya. Karena Mimin nontonnya ongoing, yang masih menjadi tanda tanya di benak Mimin adalah siapakah sosok Rang Em sebenarnya. Mengapa ia memandang Jang Yun seolah ia sangat memperdulikannya lebih dari sahabat. Namun entahlah, jawabannya masih akan kita ketahui nanti. Sekian hari berlalu, Jang Yun dan Rang Em sering menghibur Hong Taiji. Selain mengirim pesan rahasia pada putra mahkota setiap kali mereka menemukan informasi, Jang Yun juga mengamati negosiasi antara Raja Injo dan Hong Taiji. Hingga pada suatu ketika Hong Taiji mengirim surat kepada Raja Injo, yang mana Hong Taiji memerintahkan Raja Injo dan seluruh warga Jo Xion untuk tunduk kepadanya. Jika Raja Injo setuju, maka putra mahkota harus diserahkan pada King sebagai Sandra. Namun jika Raja Injo tetap ingin melawan, maka Hong Taiji mengancam akan menundukan Jo Xion secara paksa. Tak hanya itu, Hong Taiji juga memberi syarat agar Raja Injo keluar dari Benteng Nam Han dulu. Kemudian menemuinya untuk menyatakan diri tunduk secara langsung. Tentu hal itu menuai pro dan kontra di kalangan pejabat istana. Mereka khawatir, King justru berhianat kemudian menghabisi Raja Injo di kandangnya. Jika hal itu sampai terjadi, maka rakyat juga akan terkena imbas yang lebih mengerikan. Tidak hanya harta mereka yang dirampas, tapi tanah dan para wanita juga akan diambil paksa oleh mereka. Atau dengan kata lain, Jo Xion benar-benar akan mengalami keruntuhannya. Tak disangka, pilihan berat itu membuat Raja Injo sampai menangis. Kesokan harinya seorang pejabat yang bernama Myung Gil mengajukan diri bernegosiasi keperkemahan King. Ia memohon kepada Yong Dai agar tidak meminta Raja Injo keluar dari Benteng. Namun tetap saja permohonan itu ditolak mentah-mentah. Dari kejauhan terlihat Jang Yun sedang memperhatikan mereka. Kemudian rang em memberitahukannya kalau Hong Taiji tetap menunggu Raja Injo keluar Benteng. Hal itu membuat Jang Yun merasa harus menemukan sesuatu yang bisa mengakhiri perang dengan cepat. Tanpa diduga, beberapa tentara King tiba-tiba keluar dari perkemahan. Rupanya mereka pergi ke Benteng Namhan. Para tentara itu menembakkan Meriam ke Benteng Namhan. Tujuannya tak lain untuk menekan Raja Injo agar segera keluar dari Benteng dan menyerahkan diri. Tindakan tergesa-gesa dari King tersebut membuat para pejabat berpikir kalau King sedang mendapat masalah internal yang sangat mendesak. Hal itu juga disadari oleh Jang Yun. Ia pun mulai menyelidiki masalah yang sedang dihadapi King hingga akhirnya ditemukanlah fakta bahwa para tentara King ternyata sedang terkena wabah cacar. Jang Yun lantas meminta Rang Em mengirim pesan kepada Putra Mahkota tentang masalah itu. Harapannya agar Raja segera mengambil tindakan sebelum Hong Taiji bertindak semakin brutal. Sementara Jang Yun mencari tahu lebih lanjut apakah Hong Taiji juga tertular atau mencoba menghindar. Saat itu Putra Mahkota So Hyun yang mendapat pesan dari Rang Em langsung menghadap Raja. Ia sangat khawatir kalau King akan bertindak brutal jika Raja tidak segera menyerah. Sesuai yang diperingatkan Jang Yun dari pesan Rang Em, satu hal yang paling dijemaskan Putra Mahkota adalah jika King nekat mengirim pasukan untuk menyerang Pulau Gangwa. sebab di sana ada anak dari Putra Mahkota So Hyun atau cucu Raja Injo sendiri. Namun sayangnya Raja Injo menolak tegas usulan Putra Mahkota. Ia sangat yakin Pulau Gangwa tetap aman. Di saat yang sama rupanya Hong Taiji memiliki pikiran yang sama dengan kekhawatiran Putra Mahkota. Karena Raja Injo tidak juga keluar dari benteng. Akhirnya Hong Taiji pun memerintahkan penyerangan ke Pulau Gangwa. Berpindah ke arah Gilchai. Ia bersama para wanita bersembunyi di sebuah goa di Pulau Gangwa. Meskipun Pulau Gangwa bisa dibilang sebagai tempat paling aman, akan tetapi tidak adanya tentara di sana membuat mereka sangat cemas. Benar rupanya, tiba-tiba seorang bocil memberitahu dua emak-emak yang lagi gelut bahwa ada pria botak datang ke Pulau. Mendengar hal itu, sontak Gilchai pun segera memeriksa keluar. Ya, mereka tak lain adalah pasukan Hong Taiji. Gilchai segera kembali ke goa sambil memerintahkan semua orang agar segera melarikan diri. Semua orang menjadi sangat panik dan kejar-kejaran pun terjadi. Gilchai bersama rombongannya mengambil jalur berbeda dengan para wanita lainnya. Alhasil, sebagian dari para wanita itu terkepung di tebing. Namun mereka memilih mati dengan cara menjatuhkan diri dari tebing demi menjaga kesucian mereka. Para wanita itu tak lain adalah keluarga Perdana Menteri Kim. Situasi Pulau Gangwa kini sudah tak aman lagi. Putri Mahkota yang saat itu juga berada di Pulau Gangwa segera menyerahkan anaknya pada seorang pengawal. Fix drama ini berlatar sama dengan drama Juno Slave Hunter. Kalau kalian pernah melihatnya, pasti kalian ingat dengan Taiha yang kala itu bersikeras menyelamatkan Sokyung. Ya, Sokyung ini adalah anak putra mahkota Sohyun. Yang nantinya ia akan menjadi yatim setelah putra mahkota Sohyun meninggal pasca pulang dari King. Lanjut. Tiga pengawal putri mahkota memacu kuda mereka secepat mungkin untuk membawa cucu Raja Injo keluar dari pulau. Ketika itu Gilce mengamati situasi dari balik kerumputan di tepi pantai. Terlihat ada beberapa pengawal istana sedang berusaha mencegah para wanita mendekati sebuah perahu. Sebab perahu itu disiapkan untuk membawa cucu Raja Injo keluar dari pulau. Tiba-tiba tiga pengawal yang membawa cucu Raja Injo terjatuh dari kuda mereka karena serbuan panah tentara King. Hal itu membuat Gilce menemukan ide agar mereka bisa ikut keluar pulau. Ia menyuruh N-E dan pelayan mereka pergi mendekati perahu. Sementara Gilce rupanya nekat mengambil resiko. Ia meminta cucu Raja Injo dari pengawal tadi kemudian berlari sekencang-kencangnya menuju ke perahu. Setelah menimbang bahwa Gilce telah membawa cucu Raja Injo dan Siska juga menyusuinya di perjalanan. Akhirnya sang jenderal pun mengizinkan Gilce dan rombongannya menaiki perahu. Tanpa diduga seorang emak-emak tiba-tiba menarik Iem dengan kasar. Sontak saja Gilce secara sepontan menggunakan belati pemberian Jang Hyun untuk memukuli tangan emak-emak itu agar melepaskan Iem. Hingga akhirnya belati itu pun terjatuh. Tentara King kemudian menghabisi semua orang di pantai tadi. Seorang tentara menemukan belati Jang Hyun lalu menyimpannya sebagai cendera mata. Keesokan harinya Jang Hyun baru tahu kalau Hong Taiji telah mengutus tentara menyerang pulau Kang Wa. Ia juga melihat seorang tentara diseret karena terjangkit cacar. Yang mana tentara itu adalah orang yang menemukan belatinya. Jang Hyun pun langsung menanyai tentara itu. Namun tanpa diduga ia malah tersembur batuk darah. Tentara itu mengaku telah menghabisi wanita yang memiliki belati itu. Seketika Jang Hyun lemas mendengarnya. Ia mengira bahwa Gilce telah tewas di pulau Kang Wa. Akan tetapi Jang Hyun ingin memastikan sendiri. Ia kemudian mengajukan diri untuk ikut dengan pasukan King yang akan menyisiri pulau-pulau di dekat Kang Wa. Singkat waktu mereka pun tiba di sana. Saat itu Gilce dan rombongan pengawal cucu Raja Injo ternyata juga ada di pulau yang sama. Sang Jenderal kemudian menyuruh Gilce dan rombongannya berjalan ke arah lain. Sedangkan ia membawa cucu Raja Injo kemudian pergi ke tempat aman bersama anak buahnya yang bernama Gowon. Sebenarnya Sang Jenderal memiliki niat buruk. Ia menggunakan Gilce dan rombongannya sebagai pengalih perhatian. Sehingga ia bisa selamat dan mendapat penghargaan dari menyelamatkan cucu Raja Injo. Akan tetapi Gowon kelihatannya naksir kepada Gilce. Ia terlihat khawatir ketika Gilce dan yang lain berpisah jalan dengannya. Sementara itu rupanya Jang Hyun mulai mengalami gejala cacar. Penyebabnya tentu karena tersembur batuk darah tentara tadi. Akan tetapi Jang Hyun berpura-pura baik-baik saja agar tidak dieksekusi di tempat. Kemudian mereka terhenti karena mendengar suara tangisan bayi. Jang Hyun pun mengajukan diri memeriksanya. Ya, disitulah Jang Hyun menemukan Gilce dan yang lain tengah bersembunyi. Jang Hyun merasa lega mengetahui bahwa Gilce masih hidup. Namun ia tidak memanggil atau menemuinya meski sebentar saja. Jang Hyun kembali untuk memberi laporan palsu agar Gilce tidak ketahuan. Namun Komandan King itu semakin jelas mendengar tangisan bayi itu. Ia ingin memeriksa sendiri ke arah suara itu. Sehingga Jang Hyun tidak memiliki pilihan lain selain menghajar Komandan King hingga tewas. Tanpa diduga aksi Jang Hyun itu dipergoki para tentara King lainnya. Ia pun mengambil pedang Komandan, kemudian bertarung Solo versus Kuat melawan tentara King. Tentunya demi mencegah mereka mengejar Gilce sang pujaan hati. Di saat yang sama Gilce merasa kalau pria yang bertarung dengan Komandan King tadi adalah Jang Hyun. Ia teringat akan janji Jang Hyun yang akan menemukannya dimanapun. Lalu Gilce memutuskan kembali untuk memastikan apakah benar yang dilihatnya adalah Jang Hyun. Jang Hyun berhasil menghabisi tentara King tersebut kecuali satu orang terakhir. Kondisi tubuhnya yang sedang terkena cacar bercampur kelelahan membuatnya disayat habis oleh tentara terakhir King itu. Akibatnya Jang Hyun pun terjerembap ke jurang. Kemudian Gowon muncul menghabisi tentara terakhir King. Di saat yang sama Gilce juga tiba di sana. Ia mengamati mayat-mayat yang tergeletak namun ia tak menemukan Jang Hyun. Saat itu Jang Hyun tidak kuat untuk berteriak sampai akhirnya Gilce pun pergi dari tempat itu bersama Gowon. Tapi sesaat kemudian Jang Hyun tak sadarkan diri. Scene kemudian flashback ke tiga hari sebelumnya. Kala itu Rang Em mendesak putra makota agar segera mengambil tindakan untuk mengakhiri perang. Kemudian pejabat Myung muncul seraya mengajukan diri untuk menemui Jang Hyun. Singkat waktu Rang Em mempertemukan Jang Hyun dengan pejabat Myung di dekat perkemahan King. Terlihat bahwa pejabat Myung sangat mengkhawatirkan nasib rakyat Joseon. Sebab jika sampai Raja menyerah, maka rakyat akan hidup seperti domba liar tanpa penggembala. Ia berharap Jang Hyun yang telah menyelidiki banyak hal tentang King bisa membantunya mencari solusi. Alhasil Jang Hyun pun memberikan informasi dan mengusulkan strategi untuk bernegosiasi dengan King. Jang Hyun meminta pejabat Myung untuk meyakinkan Raja Injo agar mau tunduk pada King. Tapi sebelum itu, pejabat Myung harus mengertak King. Yakni dengan cara mengancam akan mengekspos berita bahwa King terdampak wabah cacar. Dikarenakan pada masa itu kemunculan wabah cacar di suatu negara dianggap sebagai azab dari surga. Yang mana dalam konteks ini bisa diartikan bahwa surga tidak merestui dilantiknya Kaisar Hongtaiji. Tujuan dari rencana itu tak lain untuk mencegah King mengulangi insiden Jing Kang. Sehingga meskipun Raja telah tunduk dan putra mahkota dijadikan Sandra, King tidak akan berani menghabisi mereka. Alhasil pejabat Myung pun melakukan negosiasi dengan Yong Dae sesuai yang disarankan oleh Jang Hyun. Ketika Yong Dae memberitahu Kaisar Hongtaiji perihal hasil negosiasi itu, sementak saja Kaisar Hongtaiji sangat murka. Ia merasa kalah strategi dengan Joseon. Akan tetapi Kaisar Hongtaiji tetap tekat akan memusnahkan Joseon bagaimanapun caranya. Dan flashback pun berakhir. Kita lanjut di masa sekarang kemudian Sin berpindah ke benteng Nam Han. Saat itu para pejabat berdemo di luar untuk meminta agar Raja tidak keluar benteng. Akan tetapi putra mahkota yang sudah mendapat informasi dari pejabat Myung akhirnya terpaksa mendesak Raja agar mau menyerahkan diri. Baik Raja maupun putra mahkota Soe Yun keduanya sama-sama saling memahami. Meskipun mereka harus pergi ke King dan menanggung penghinaan di sana demi menyelamatkan rakyat Joseon. Mereka tahu bahwa rakyat tidak akan bangga tapi justru akan sangat kecewa. Namun sebagai fondasi negara, keduanya tetap harus mengambil keputusan itu. Pagi harinya Raja pun akhirnya meninggalkan benteng menuju King. Gilce dan rombongannya diberitahu warga lain bahwa perang telah usai. Sebab Raja telah bersujud menyerahkan diri kepada King. Di satu sisi mereka tampak kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Raja. Tapi sisi baiknya mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan bertemu dengan keluarga mereka tanpa disertai perasaan ketakutan lagi. Siska bertemu suaminya yang berhasil bertahan hidup. Gilce juga bertemu saudara dan ayahnya. Akan tetapi saat itu ayahnya mendadak jadi ODGJ dan lupa padanya. Yang lebih menyedihkan lagi, rupanya ayah N.E. tidak selamat. Ia tewas setelah berusaha menghadang penyusup asing agar saudara Gilce dan yang lain bisa melarikan diri. Hal itu tentu membuat N.E. sangat shock dan langsung pingsan seketika. Hal itu juga membuat ayah Gilce sebagai sahabatnya sangat terpukul. Ia mengingat saat ayah N.E. memberikan tanda kepada dirinya untuk segera kabur. Beberapa waktu berlalu akhirnya Raja kembali ke istana. Semua orang yang dianggap berjasa selama peperangan dilantik menjadi pejabat penting sebagai penghargaan untuk mereka. Terutama adalah Gowon. Ia dianggap telah menghabisi musuh sendirian di pulau dekat Guangha dan menyelamatkan cucu Raja Inju. Padahal orang yang telah menghabisi musuh tersebut adalah Jang Yun ya guys. Sedangkan selamatnya cucu Raja juga tak luput dari perjuangan Gilce kala itu. Selain itu Yeonjun juga dilantik sebagai pejabat pemerintahan. Sedangkan di tempat lain orang yang paling berjasa yakni Mimin, eh Jang Yun akhirnya mulai tersadar. Beruntung saat itu Basir dan Rang Em datang ke pulau untuk mencarinya. Mereka menemukan Jang Yun dalam kondisi sangat parah. Lalu segera merawatnya di rumah bordir di Hanyang. Sementara itu Eun Ae mendapat surat dari Yeonjun. Eun Ae dan yang lain sangat lega mengetahui Yeonjun selamat. Akan tetapi saat ini Yeonjun tengah sibuk menjadi pejabat ibu kota. Sehingga Yeonjun meminta Eun Ae menyusulnya ke sana. Eun Ae lantas mengajak Gilce dan keluarganya untuk ikut. Gilce setuju dan mereka pun pergi ke Hanyang bersama. Setibanya di sana mereka langsung disambut oleh Yeonjun. Kali ini Gilce hanya terharu merasa lega karena Yeonjun bisa bertemu Eun Ae lagi. Sekarang ini ia tidak terlalu jemburu sebab dalam hatinya Gilce mulai merindukan Jang Yun. Di malam harinya Gilce terus-terusan memikirkan Jang Yun. Tapi Gilce tetap mengelak seperti biasa ketika ada yang meledeknya memikirkan Jang Yun. Kemudian Gilce teringat kalau Jang Yun pernah mengajaknya ke Hanyang kala itu. Ia menduga kalau Jang Yun saat ini juga ada di Hanyang. Keesokan harinya Gilce memeriksa rumah bordir yang pernah dikunjunginya bersama Jang Yun. Tapi Gilce tidak berani masuk karena akan dikiraki saing. Memang Jang Yun ada di dalam dan sudah siuman. Ia telah sembuh dari luka bekas sayatan pedang sekaligus dari penyakit cacar. Dan yang terpenting Jang Yun juga sedang memikirkan Gilce. Gilce kemudian berkeliling ke tempat lain. Namun tanpa diduga Jang Yun bersama Basir pergi ke rumah baru Yeonjun. Di sana mereka bertemu Eun Ae, Siska, dan Iem. Tahu bahwa Gilce sedang berkeliling Hanyang, Jang Yun pun langsung pamit untuk mencarinya di luar. Secara kebetulan Jang Yun dan Gilce akhirnya bertemu tepat di luar gerbang rumah Yeonjun. Gilce menghampirinya seraya menyampaikan keluh kesahnya selama berada di pulau Gang Hua. Saat itu Gilce hendak memukul Jang Yun. Namun Jang Yun menahannya, tentunya Jang Yun tidak ingin lukanya berdarah lagi sehingga Gilce tahu kalau ia terluka. Kemudian Gilce membahas kejadian di pulau dekat Gang Hua kala itu. Ia menyebutkan bahwa Gowon menyelamatkannya tapi Gowon mengaku kalau ia bukanlah orang yang menghabisi musuh. Jang Yun lantas meledek Gilce kalau naksir Gowon. Jang Yun juga memuji Gowon sebagai perwira heroik yang menghabisi 17 musuh sendirian. Akan tetapi Gilce belum sadar kenapa Jang Yun bisa tahu jumlah musuh sedetail itu. Padahal Jang Yun mengelak ketika Gilce mengira bahwa Jang Yun ikut bertarung di sana. Tiba-tiba Gilce semakin mendekat ke arah Jang Yun. Namun ternyata ia hanya meledek Jang Yun karena mengipasi dirinya saat cuaca dingin. Sentak saja hal itu membuat Jang Yun sadar kalau ia salah tingkah. Pertemuan itu pun selesai dengan kelegaan di hati masing-masing. Setelah itu Yeonjun baru tahu kalau Jang Yun selamat dan berada di Hanyang. Ia lantas mengajak Eun Ae dan Gilce menemui Jang Yun. Jang Yun pun menjamu mereka di rumah bordir layaknya sedang double dead. Malam harinya mereka pulang dalam kondisi cukup mabuk. Eun Ae diantar pulang lebih dulu karena ia yang paling mabuk berat. Sementara Yeonjun dan Gilce berhenti sejenak untuk membicarakan sesuatu. Rupanya Yeonjun hendak mengaku kalau ia sebenarnya lebih menyukai Gilce daripada Eun Ae. Gilce sadar akan hal itu. Ia meminta Yeonjun mengakuinya secara jujur padanya sekali saja. Karena sebenarnya Gilce hanya butuh pengakuan itu untuk segedar melegakan dirinya. Bahkan Gilce menyatakan kalau ia tidak keberatan jika Yeonjun tetap menikahi Eun Ae setelah mengakui perasaannya kepada Gilce. Akan tetapi Yeonjun justru meminta agar mereka tidak membahas hal itu lagi. Yeonjun kemudian pergi begitu saja. Sedangkan Gilce menangis sendirian. Tanpa diduga rupanya Jangyun memperhatikan mereka sejak awal. Ia sangat marah melihat Gilce dibuat menangis oleh Yeonjun. Jangyun kemudian menghadang Yeonjun di jalan. Untungnya Yeonjun adalah tunangan Eun Ae yang sudah sering berbuat baik kepada Jangyun. Sehingga Jangyun hanya memperingatkannya agar tidak menyakiti wanita seenaknya. Berlanjut ke hari berikutnya. Tiba-tiba Jangyun memutuskan untuk ikut ke King bersama rombongan putra Makota Soyun. Jangyun memberitahu hal itu kepada Gilce. Terlihat Gilce menunjukkan sikap mengkhawatirkan Jangyun meski ia mengelaknya. Jangyun berjanji jika ia bisa pulang dengan selamat maka ia akan menikahi Gilce. Sontak saja hal itu membuat Gilce tidak bisa berkata-kata. Akan tetapi Gilce kemudian menyusul Jangyun. Jangyun menggodanya dengan meledek tentang pita merah milik Gilce. Sampai akhirnya keduanya terjatuh saling tindih di semak-semak. Tak hanya itu, keduanya pun lantas terbawa akan suasana romantis dan ciuman pertama pun terjadi di antara mereka. Jangyun kemudian meminta Gilce agar tidak melupakan momen itu. Sementara Gilce tidak bisa berkata-kata dan hanya melihat Jangyun melenggang pergi. Dari sudut pandangnya saat itu, Gilce mulai merasa bahwa Jangyun adalah pria misterius yang selalu ada di mimpinya. Esok harinya Jangyun bersama rombongan putra makota akhirnya berangkat ke King. Tak disangka, tiba-tiba Gilce meminta Gowon agar mengantarnya menyusul rombongan itu. Singkat waktu Gilce tiba-tiba di belakang rombongan bersama para wanita yang mengantar suami mereka. Saat itu, Gilce yang terlihat paling cantik nyaris dijadikan sandra pemuas nafsu tentara King. Namun beruntungnya Jangyun sigap mengatasinya dengan satu kali bantingan dan argumentasi tak terbantahkan. Tentara itu pun lantas melepaskan Gilce. Keduanya pun berbincang sejenak. Jangyun menanyakan alasan Gilce datang menyusulnya. Kemudian Gilce menceritakan tentang mimpinya mengejar gulungan benang hingga kehilangan sepatu bermotif bunga. Ia terus mengejar gulungan benang itu sampai akhirnya bertemu pria misterius yang menjadi idamanya. Sebenarnya Gilce ingin memberitahu Jangyun kalau pria itu adalah dirinya. Akan tetapi Jangyun memotong pembicaraan. Ia justru menganggap bahwa Gilce ingin oleh-oleh sepatu bermotif bunga saat Jangyun pulang nanti. Bahkan Jangyun berjanji akan membawakan oleh-oleh tersebut. Namun ia memberi syarat agar Gilce tidak lagi memperdulikan pria lain selainnya. Jangyun juga memberi alasan masuk akal. Selama ini Jangyun hanya menjadi playboy namun tidak pernah menodai wanita manapun. Sedangkan Gilce juga terjaga kesuciannya karena belum pernah disentuh Yeonjun. Jangyun merasa bahwa hal itu adalah pertanda kalau mereka serasi menjadi pasangan kekasih. Namun tiba-tiba Gilce justru menamparnya. Tidak hanya karena Jangyun memotong pembicaraannya saja. Tapi karena Jangyun juga telah membuatnya malu. Gilce sangat marah dan kecewa saat itu. Ia berniat pergi tapi Jangyun menghentikannya. Kemudian Jangyun meminta Gilce agar berjanji padanya untuk tidak memikirkan Yeonjun lagi. Jika Gilce mau berjanji maka Jangyun akan membatalkan kepergiannya ke King. Sayangnya Gilce mengaku tidak bisa melakukannya. Ia beralasan sudah terlalu lama naksir Yeonjun dan sulit untuk melupakannya. Sontak saja hati Jangyun seakan teriris dan membuat matanya berkaca-kaca. Alhasil Jangyun pun pergi menyusul rombongan putra makota Soyun. Sementara Gilce hanya bisa memandanginya dari jauh sambil mencemaskan keselamatan Jangyun. Scene kemudian flashback. Ternyata sebelum Gilce menyusul Jangyun tadi, ia melihat Eun Ae tiba-tiba menolak pelukan Yeonjun. Dari situlah kenapa Gilce tidak berani membuat keputusan untuk melupakan Yeonjun. Sebab ia merasa masih ada harapan kalau Yeonjun akan berbalik memilihnya. Baru setelah berpisah dengan Jangyun siang tadi, Gilce lantas menemui Eun Ae pada malam harinya. Rupanya Eun Ae merasa tidak pantas menjadi istri Yeonjun hanya gara-gara nyaris diperkaus penyusup asing kala itu. Dari situ Gilce akhirnya berusaha lapang dada mengikhlaskan Yeonjun. Ia menyemangati Eun Ae agar tetap merasa layak menjadi istri Yeonjun. Hingga pada akhirnya beberapa hari kemudian pernikahan mereka pun dilaksanakan. Seiring waktu Gilce semakin sering melihat keromantisan mereka, akan tetapi perasaan cemburu dalam hatinya perlahan pudar. Gilce menyadari hal itu. Ia berpikir bahwa kemungkinan besar hatinya telah terisi oleh pria lain, yakni sosok Mimin. Eh keceplosan lagi, yakni sosok Jangjun. Berpindah ke arah rombongan putra makota yang sudah berada di King. Kala itu tersiar kabar bahwa King telah berulah merampas harta benda rakyat Joseon. Tahinya itu, mereka juga menyadra orang-orang yang berani melawan. Yang mana dalam hal ini Bampang juga ikut diseret sebagai sandra mereka. Mungkin sudah menjadi watak bawaan orang-orang King ya guys. Meskipun di awal sudah sepakat tidak melakukan semua itu setelah Raja Injo bersujud dan putra makota di sandra. Akan tetapi, nyatanya pengkhianatan demi pengkhianatan terus saja mereka lakukan. Rijiknya lagi mereka membuat fitnah pada putra makota dan pengawalnya. Lalu memutar balikan fakta bahwa putra makota Soyun yang mengkhianati perjanjian mereka. Tekanan demi tekanan dikencarkan King untuk membuat putra makota Soyun berniat kabur dari sana. Tujuannya untuk membuat alibi bahwa putra makota dan pengawalnya layak dihukum mati. Akan tetapi putra makota tetap berusaha bertahan. Meskipun ia semakin sakit-sakitan dan sering menangis di depan rakyatnya sendiri. Sementara itu Jang Yun bersama dua rekannya membuat bisnis perdagangan ilegal di sana. Mereka menyamar sebagai penerjemah bahasa King sehingga bisnis mereka tidak bisa dikenai pidana. Sebab perdagangan tembakau, ginseng, dan lainnya hanya larangan dari King untuk putra makota dan pengawalnya saja. Tanpa butuh waktu lama gosip tentang penerjemah yang tenar dengan bisnis ilegal pun viral di King. Hal itu membuat Yong Dae tertarik untuk kerjasama dengannya. Akan tetapi Yong Dae sangat terkejut ketika tahu bahwa orang itu adalah Jang Yun. Tentu saja Yong Dae semakin curiga bahwa Jang Yun adalah mata-mata dari Joseon. Sayangnya ia tidak memiliki bukti kuat untuk bisa mengeksekusi Jang Yun saat itu juga. Tapi ia bertekad akan menemukan bukti dan berjanji akan memenggal Jang Yun dengan tangannya sendiri. Di saat yang sama Gil Che yang tengah tertidur bermimpi melihat pria misterius itu lagi. Dalam mimpinya itu Gil Che memintanya agar berbalik untuk menunjukkan wajahnya. Namun tanpa diduga punggung pria misterius itu tiba-tiba berdarah seperti tergores pedang. Hal itu tentu membuat Gil Che sangat panik. Sin berpindah ke arah putra makota. Kala itu seorang pejabat yang mendampinginya membicarakan tentang Jung Myung So. Seorang penerjemah King untuk bahasa Joseon. Ia dulunya pernah menjadi budak penjilat di Joseon. Sampai kemudian nasibnya berubah setelah menjadi tawanan kemudian dijadikan penerjemah di King. Masalahnya saat itu Jung Myung So diketahui telah menggelapkan hadiah dari putra makota untuk Kaisar Hong Taiji. Jang Hyun yang mendengar pembicaraan itu dari luar lantas meminta Kasim Pyo agar mempertemukannya dengan putra makota. Di sini Jang Hyun bisa membaca bahwa ada sesuatu yang akan dimainkan King untuk putra makota So Yun. Jang Hyun pun meminta agar putra makota tidak melaporkan Jung Myung So sesuai saran pejabatnya tadi. Selain itu ia juga memohon agar putra makota berpura-pura tidak tahu masalah itu. Jang Hyun sangat yakin bahwa Jung Myung So tidak melakukan penggelapan itu sendirian. Yang mana Jang Hyun sangat curiga bahwa dalang dari penggelapan itu tak lain adalah Yong Dae. Sang jenderal kepercayaan Hong Taiji sendiri. Sesuai perkiraan Jang Hyun saat itu Yong Dae mengumumkan bahwa pejabat yang berniat melaporkan Jung Myung So justru dituduh memfitnahnya. Pejabat itu ditangkap sedangkan putra makota tidak bisa berbuat apapun. Yang lebih menjengkelkan lagi Yong Dae justru meminta putra makota menghukum pejabatnya sendiri untuk membuktikan kalau dirinya tidak terlibat. Keadaan di istana juga dipenuhi masalah. Kala itu pejabat yang tiba-tiba mengundurkan diri, raja sangat marah dan menganggap bahwa pejabatnya itu kecewa padanya setelah bersujud kepada Hong Taeji. Namun tanpa diduga Yeon Jun angkat bicara. Ia menasihati raja sebagai orang yang tidak mau berintropeksi diri dan malah menyalahkan pejabatnya. Alhasil raja pun memanggilnya secara pribadi. Raja sangat memuji keberanian Yeon Jun. Tapi kemarahnya tadi bukanlah tanpa alasan. Karena sebenarnya raja butuh pejabat yang berani diutus ke dinasti king. Namun mereka malah memilih mengundurkan diri karena ketakutan. Setelah melihat keberanian Yeon Jun tadi, raja lantas memerintahkannya untuk menjadi utusan ke king. Tapi sayangnya ternyata Yeon Jun juga tidak sesuai ekspektasi raja. Dia tidak seberani omongannya sendiri dan malah menolak perintah raja. Akhirnya ia pun berakhir menjadi tahanan istana. Selain itu semua fasilitas yang diberikan kerajaan juga disita. Akibatnya, An-E, Gil-C dan yang lain harus pindah dari rumah Yeon Jun. Mereka menyewa rumah sendiri dan berjuang untuk membiayai hidup bersama. Ketika itu tiba-tiba ada kabar bahwa sebagian rombongan putra mahkota telah kembali ke Joseon. Gil-C sangat senang mengira bahwa Jang Yun juga ikut pulang. Ia menunggu di gerbang sambil mengamati setiap orang yang datang. Sayangnya sampai pria terakhir lewat, Gil-C tidak melihat Jang Yun sama sekali. Rupanya saat itu Jang Yun dan yang lain ditahan di King. Gara-garanya adalah dicurigai terlibat sebagai pemfitnah Jung Myung So. Semua barang berharga dari para tahanan diambil untuk dikirim ke Joseon. Tujuannya tak lain adalah untuk dijadikan kenangan terakhir bagi keluarga mereka. Kemudian pejabat Jung No sebagai orang yang paling dianggap memprovokasi fitnah terhadap Jung Myung So dieksekusi terlebih dahulu. Tak lama kemudian barang berharga dari para tahanan yang dieksekusi akhirnya tiba di Joseon. Gil-C lantas memeriksa barang-barang itu bersama orang-orang yang kehilangan keluarganya. Alhasil ia pun menemukan pita merahnya yang dibawa Jang Yun dan kipas yang sering dipakai oleh Jang Yun. Sontak saja hal itu membuat Gil-C sangat shock. Ia merenung sendirian, kemudian tertidur sambil memeluk jaket Jang Yun yang masih disimpannya. Tanpa diduga ia kembali bermimpi melihat pria misterius idamanya. Pria itu kemudian berbalik dan menunjukkan wajahnya. Ya, pria misterius itu adalah Jang Yun. Sontak saja Gil-C menangis dalam mimpinya. Tapi ia merasa bahwa semuanya telah terlambat karena ia baru melihat sosok suami idamanya setelah mendapat bukti kalau Jang Yun telah tewas dieksekusi. Gil-C tertidur sampai ketika terbangun pun Gil-C tak kuasa menahan kesedihannya. Pagi harinya Gil-C diantar Iyem dan En-E ke sebuah tebing. Ada sebuah kepercayaan yang pada masa itu masih sangat diakini oleh rakyat Joseon. Yakni jika seorang istri memegang pakaian yang biasa dipakai suaminya dan memanggil namanya tiga kali. Maka suaminya akan hidup lagi dan kembali padanya. Meskipun belum disahkan sebagai suami istri, Gil-C telah sepenuhnya menerima Jang Yun. Sehingga ia pun melakukan hal itu sambil menangis dan meneriakan nama Jang Yun berulang-ulang. Malam harinya Gil-C masih terus meratapi kesedihannya. Ia berandai-andai jika saja pertemuan terakhirnya dengan Jang Yun bisa diulang. Maka ia akan menerimanya sepenuh hati sehingga Jang Yun tidak pergi. Selanjutnya Sin berpindah ke King. Ketika para tawanan bergiliran di eksekusi tanpa diduga, Rang Em bernyanyi di halaman Istana Kaisar. Tujuan Rang Em tak lain untuk merayu Hong Taeji agar membebaskan Jang Yun. Singkat waktu Jang Yun pun dipanggil menghadap Hong Taeji. Kala itu Hong Taeji curiga bahwa Jang Yun adalah mata-mata yang telah menyebarkan gosip cacar. Akan tetapi dengan cerdasnya Jang Yun melempar pertanyaan itu kepada Yong Dae. Tentu saja Yong Dae terkejut dan mulai berkeringat dingin. Hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya jika Yong Dae menuduh Jang Yun sebagai mata-mata, maka Hong Taeji pasti akan menghukumnya juga. Sebab Yong Dae telah dianggap ceroboh tertipu oleh mata-mata musuh. Yang mana hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh Hong Taeji. Alhasil Yong Dae pun berusaha meyakinkan Hong Taeji bahwa Jang Yun bukanlah mata-mata. Dan akhirnya Hong Taeji pun percaya. Jang Yun tersenyum sinis melihat Yong Dae keluar dengan sangat ketakutan. Dari kejadian itu, Yong Dae lantas memberi kesempatan kepada Jang Yun untuk membuktikan kalau ia bukanlah mata-mata dari Jo Seon. Dan tugas pertamanya adalah memburu tawanan Jo Seon yang melarikan diri. Keesokan harinya Jang Yun dan dua rekannya pun mulai bertugas. Namun mereka tidak hanya bertiga saja. Karena ada kelompok lain yang ternyata juga memburu tawanan Jo Seon untuk dijual. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita bercadar. Siapakah itu? Kita fokus dulu dengan tim Jang Yun dan tim wanita bercadar yang memperbutkan tawanan itu. Yang mana di antara tawanan itu rupanya juga ada Bambang. Kedua tim ini pun berlomba-lomba menangkap para tawanan itu. Jang Yun dan Bambang sempat saling melihat. Tapi Jang Yun fokus mendapatkan tawanan lainnya. Wanita bercadar itu nyaris dihajar para tawanan karena busur panahnya terjatuh. Beruntung Jang Yun segera mengambilnya dan membidik para tawanan. Alhasil semua tawanan itu pun diserahkan kepada Jang Yun. Kemudian Jang Yun menyerahkan mereka kepada Yong Dae. Alhasil tugas pertama Jang Yun pun selesai. Malam harinya Yong Dae memberi tugas kedua. Ia meminta Jang Yun mengumpulkan uang untuknya. Yong Dae kemudian akan menggunakannya untuk menyuap kaisar agar semakin percaya kepadanya lagi. Jang Yun pun siap sedia asal ia diizinkan bisnis di sana. Keduanya pun akhirnya sepakat. Kemudian Jang Yun mabuk berat ditemani dua ki saeng. Hingga tanpa diduga ia terbayang akan gilce. Berpindah ke arah putra mahkota So Hyun yang tiba-tiba sangat marah kepada Jang Yun. Ia memanggil Jang Yun untuk menghadapnya. Rupanya putra mahkota curiga kalau Jang Yun berpihak kepada King. Hal itu dikarenakan Jang Yun telah menangkap tawanan Jo Sion yang kabur kemudian menyerahkannya kepada Yong Dae. Akan tetapi Jang Yun justru memberi pelajaran berharga untuk putra mahkota So Hyun. Ia membeberkan segala pengetahuannya tentang King. Dimana Jang Yun menjelaskan bahwa alasan utama King menyerang Jo Sion karena tahu bahwa Jo Sion tidak berani melawan mereka. Sehingga semua gertakan saat perang tempoh hari hanyalah alibi untuk menjadikan Jo Sion sebagai penyuplai sumber daya. Yang mana sumber daya tersebut akan digunakan King untuk bersiap menyerang musuh bebuyutannya yaitu dinasti Ming. Jang Yun lantas menyarankan solusi satu-satunya untuk merubah keadaan. Yakni berani melawan King sesuai yang diinginkan rakyat Jo Sion. Usai perbincangan itu keesokan harinya putra mahkota pun mulai mengikuti strategi yang Jang Yun sarankan. Ia berani menawar upeti yang diminta Yong Dae dengan alasan masuk akal. Sehingga Yong Dae pun cukup setuju tanpa menaruh kecurigaan kepada putra mahkota sedikitpun. Raja juga mendengar kebijakan putra mahkota So Yun tersebut. Akan tetapi Raja juga sangat kecewa karena mendengar rumor bahwa putra mahkota mulai mengikuti ritual Taoisme. Perlu diketahui bahwa pada masa itu Jo Sion menganut ajaran konfusianisme. Sedangkan King menganut ajaran Taoisme. Karena Raja membenci perilaku orang-orang King, ia pun juga membenci ajaran kepercayaan mereka. Sementara itu Gilce mendapati Siska tengah memberi makanan dari tempat sampah pada ayah dan adiknya. Tak hanya itu, adik perempuannya kedapatan menjual pembalut dan N.A. juga menjual pakaian mendiang ibunya. Semua itu tak lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi, akibat krisis setelah perang, semua bahan makanan menjadi sangat mahal. Meskipun mereka menjual apapun yang bisa diuangkan tetap saja masih belum cukup. Sampai akhirnya Gilce dan Iem bertemu Gowon. Rupanya Gowon ini memiliki bengkel pandai besi yang saat itu nyaris bangkrut. Bengkel itu sebelumnya memproduksi senjata. Namun sekarang mereka tidak lagi memproduksinya karena King melarang keras rakyat Jo Sion membuat senjata. Dalam kondisi kepepet itu Gilce menemukan sebuah ide. Ia mengusulkan diri menjalankan bengkel Gowon untuk memproduksi mangkuk perunggu. Yang mana keberadaan mangkuk perunggu ini sangat langka karena semua peralatan makan para bangsawan lenyap dirampas King selama perang. Singkat waktu mangkuk perunggu pun berhasil diproduksi. Suami Siska kemudian ditugaskan untuk menjualnya ke tempat lain. Sayangnya suami Siska dibegal di perjalanan. Hal itu membuat Gilce tidak terima. Ia pergi menemui para pembegal itu untuk meminta mangkuk perunggunya dikembalikan. Namun mangkuk perunggu itu telah lenyap dan hanya tersisa satu saja. Sialnya lagi para pembegal itu hendak melecehkan Gilce di tempat. Beruntung tiba-tiba Gowon muncul dan menghajar para begal itu sendirian. Saat itu Gilce menangis merasa putus asa. Besoknya Gilce menjual mangkuk terakhir dan mangkuk yang sebelumnya disimpan ene untuk memperingati kematian ayahnya. Gilce menukar mangkuk itu dengan perhiasan pada seorang bangsawan. Kemudian menjual perhiasan itu kepada ketua Kisaeng. Selain mendapat beberapa bayaran, Gilce juga mendapat informasi tentang barang yang dibutuhkan oleh King. Ia lantas teringat pelajaran bisnis yang pernah Jang Yun ajarkan. Yakni membeli barang dari petani yang tidak bisa memanen sehingga bisa mendapat harga miring. Beruntungnya saat itu Gilce menebas jahe seorang petani. Dan secara kebetulan tiba-tiba harga jahe melonjak sehingga Gilce bisa untung besar. Alhasil Gilce bisa mengupahi karyawan Gowon. Ia juga memperkerjakan mereka lagi untuk membuat belati imut seperti yang pernah diberikan Jang Yun padanya. Tak disangka, usaha itu jadi sangat menghasilkan. Gilce bisa menggaji karyawan Gowon secara teratur. Ia juga bisa menafkahi keluarganya serta sesekali mengadakan pesta dengan para karyawan. Tak hanya itu saja, Gilce juga mendonasikan tinta dan buku pada seorang pak guru yang terkenal sebagai orang suci di Yoseon. Kenapa bisa demikian? Sebab pak guru ini tidak pernah kedapatan melakukan kesalahan pada negara. Tapi justru sering membantu membebaskan orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil oleh negara. Karena pak gurulah Yonjun akhirnya dibebaskan oleh raja. Dan donasi yang diberikan Gilce adalah bentuk ungkapan terima kasih kepada mereka. Selang beberapa hari kemudian, Gilce semakin sukses dan Jang Yun pun juga demikian. Jang Yun berhasil mendapat kepercayaan Yongdae setelah berbagi hasil bisnis. Bahkan Yongdae mengizinkan Jang Yun ikut pulang sejenak mengantar putra mahkota menjungguk raja. Jang Yun bersiap-siap untuk berangkat. Ia meminta Rang Em menyampaikan salamnya kepada Gilce agar Gilce berdandan untuk menyambutnya. Karena saat itu Rang Em hendak berangkat lebih dulu. Rang Em kemudian membuka lemari Jang Yun yang isinya membuatnya sangat terkejut. Ya, seisi lemari Jang Yun hanya ada tumpukan sepatu bermotif bunga. Semua itu adalah oleh-oleh yang Jang Yun persiapkan untuk Gilce. Namun di saat yang sama tiba-tiba Gowon melamar Gilce. Mengira bahwa Jang Yun telah tiada, Gilce pun akhirnya terpaksa menerima Gowon. Tak lama setelah itu rombongan putra mahkota tiba dihanyang. Jang Yun tampak pede membawa satu gerobak sepatu. Ia juga merasa jadi pria paling tampan yang tidak akan ditolak lagi oleh Gilce. Di lain sisi, Gilce teringat saat Jang Yun mengikat rambutnya kala itu. Ia juga berhalusinasi bahwa Jang Yun sedang duduk di depannya. Sontak mata Gilce berkaca-kaca. Agan tetapi ia harus melepaskan kenangan itu. Bagaimanapun Gilce harus tetap menikah di kehidupannya saat ini. Ia berharap di kehidupan selanjutnya takdirnya adalah menikah dengan Jang Yun. Sore harinya Jang Yun mencari rumah kontrakan Gilce bersama Basir. Terlihat Jang Yun sudah tidak sabar melihat Gilce berlari memeluknya. Tepat ketika keduanya berada di depan rumah kontrakan Gilce, tiba-tiba datang rombongan pembawa peningset pernikahan. Jang Yun dan Basir merasa terkejut saat melihat Siska menyambut rombongan itu. Sampai kemudian mereka mendengar pengantin wanita keluar. Sontak saja Jang Yun sangat syok saat mengetahui bahwa pengantin wanita itu tak lain adalah Gilce. Gilce saat itu juga melihat Jang Yun berdiri menatapnya. Dan keduanya pun saling bertatapan cukup lama seolah mengisyaratkan dua hal. Pertama keduanya sama-sama lega bisa bertemu lagi. Dan yang kedua, pertemuan itu membuat mereka sama-sama tak menyangka. Gilce tak menyangka bahwa Jang Yun ternyata masih hidup. Sedangkan Jang Yun tak menyangka bahwa Gilce ternyata memilih menikah dengan pria lain. Adegan kemudian flashback. Sebenarnya selama ini Gilce selalu menolak setiap kali Gowon membujuknya. Akan tetapi suatu ketika ayah Gilce keluyuran sampai membuat semua orang khawatir. Bahkan ia nyaris dihabisi seseorang karena mencoba menyerangnya. Dan orang yang menyelamatkan ayah Gilce adalah Gowon. Dari situ ayah Gilce kemudian merasa aman ketika ada Gowon di dekatnya. Hal itu memberi satu alasan untuk Gilce perlahan bisa menerima Gowon. Kemudian Gilce pernah menyeka luka di punggung Gowon. Yang mana kala itu Gilce mengira bahwa luka tersebut adalah bekas sayatan pedang musuh ketika menyelamatkan Gilce di dekat Pulau Gangwa dulu. Demi menarik perhatian Gilce tentu saja Gowon mengklaim bahwa memang dirinya lah yang menyelamatkan Gilce saat itu. Puncaknya adalah ketika rang em tiba di hanyang lebih dulu. Ia tahu bahwa Gilce dan Gowon ternyata sudah bertunangan. Bahkan Gowon membokingnya sebagai biduan untuk memeriahkan acara resepsi pernikahan mereka. Kala itu Gilce mengetahui keberadaan rang em dan ia pun langsung menemuinya. Akan tetapi rang em sudah melihat bagaimana Gilce bisa tersenyum bahagia bersama Gowon. Sehingga ketika rang em akhirnya tahu bahwa alasan Gilce bertunangan dengan Gowon adalah karena mengira Jang Yun sudah mati. Alhasil rang em pun membenarkannya dan bukan memberitahu kalau Jang Yun masih hidup. Dari situlah akhirnya Gilce yakin bahwa keputusannya untuk menikah dengan Gowon adalah pilihan terakhirnya yang paling tepat. Flashback pun berakhir di sini. Jang Yun kemudian pergi bersama hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia pulang dan membakar semua sepatu yang dibawanya jauh-jauh dari King. Namun pada sepatu terakhir tiba-tiba ia mendengar suara Gilce yang datang ke sana. Gilce berkaca-kaca menyadari bahwa ia tidak sedang bermimpi. Akan tetapi Jang Yun memberondonginya dengan pertanyaan yang cukup kasar. Ia menganggap Gilce berpaling pada lelaki lain dengan cepat. Bukannya menanyakan seberat apa hari-hari yang dilalui Gilce selama ia pergi, tentu saja hal itu membuat Gilce merasa tersinggung karena dianggap wanita murahan. Ia sangat marah dan lantas membenarkan semua prasangka buruk Jang Yun itu. Kemudian Gilce pergi menyendiri. Ia menatap bulan purnama yang pernah dijadikan sebagai saksi ketika Jang Yun berjanji kepadanya. Tanpa diduga tiba-tiba Gowon muncul menghampirinya. Gilce pun segera menyembunyikan kesedihannya. Kemudian berbincang ringan pada Gowon dengan tersenyum seolah sedang baik-baik saja. Usai Gowon pergi, Gilce melihat Jang Yun tak jauh dari tempatnya berdiri. Rupanya Jang Yun menyaksikan mereka sejak awal. Gilce yang masih marah memberitahu Jang Yun bahwa Gowon adalah orang yang menyelamatkannya di dekat Pulau Ganggua kala itu. Jang Yun mengira bahwa alasan itulah yang membuat Gilce mau menikah dengan Gowon. Jang Yun pun lantas menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya lah yang menyelamatkan Gilce. Hanya saja sebelumnya ia tidak mau mengakuinya karena merasa sangat bersalah. Sebab ia sudah meminta Gilce ke Pulau Ganggua agar aman. Tapi justru mendapati nyawa Gilce terancam di sana. Sayangnya Gilce sudah merasa dibohongi. Sehingga ia tidak bisa mempercayai lagi pengakuan Jang Yun itu lalu meninggalkannya. Setelah itu Jang Yun menanyakan perihal Gilce pada Iem. Jang Yun pun akhirnya tahu bahwa Gilce sempat berlarut-larut dalam kesedihan karena mengira Jang Yun telah tiada. Dan orang yang membuat Gilce yakin kalau Jang Yun benar-benar mati adalah Rang Em. Setelah saja Jang Yun langsung pulang menemui Rang Em. Rang Em pun lalu menjelaskan alasannya. Ia menilai Gilce sebagai wanita yang selalu membuat Jang Yun sengsara. Sedangkan Rang Em tidak ingin melihat Jang Yun demikian. Sehingga Rang Em tidak menyesal jika ia dianggap sebagai penyebab berpisahnya mereka berdua. Tapi tetap saja hal itu tidak meredakan kemarahan Jang Yun. Sejak itu juga Jang Yun meninggalkan Rang Em. Ia kemudian menemui Gilce lagi. Kali ini Jang Yun memohon agar Gilce mau memberinya satu kesempatan lagi. Ia akan menyiapkan perahu di dermaga kemudian meminta Gilce pergi bersamanya. Akan tetapi Gilce masih belum memiliki alasan yang cukup untuk menerima permintaan Jang Yun itu. Gilce kembali merenung sendirian sambil menatap bulan Purnama. Jang Yun pun menyusulnya. Ia lantas memberi satu pertanyaan pamungkas. Jika Gilce berani menyatakan bahwa ia bisa bahagia bersama pria lain selain Jang Yun, maka Jang Yun akan mundur dan melupakannya. Jang Yun kemudian mengulurkan tangannya. Ia meminta Gilce meraihnya untuk membuktikan bahwa Gilce tidak ingin kehilangan dirinya lagi. Namun sangat disayangkan. Gilce justru menolaknya sambil menangis. Ia menyuruh Jang Yun pergi dan berjanji tidak akan merindukannya lagi. Akan tetapi Jang Yun sangat faham bahwa Gilce sedang berusaha membohongi hatinya sendiri. Ia lantas memeluknya dan keduanya sama-sama diliputi perasaan sedih yang amat menyesakan. Dan sekali lagi Jang Yun memohon agar Gilce bersedia pergi bersamanya. Ketika itu Gowon berjalan ke arah mereka. Tanpa diduga Gilce akhirnya memutuskan pergi bersama Jang Yun. Keduanya berlari sekencang mungkin menjauh dari penglihatan Gowon. Akan tetapi Gowon menemukan sepatu Gilce tergeletak. Ia menduga bahwa Gilce sedang diculik oleh penyusup asing. Sehingga Gowon mengutus anak buahnya untuk segera berpencar mencari Gilce. Sementara Yeon Jun dan Eun Ae yang mengetahui hal sebenarnya memilih tutup mulut. Jang Yun dan Gilce tiba di sebuah penginapan. Terlihat keduanya saling malu-malu berada di satu kamar untuk pertama kalinya. Mengira bahwa Gilce telah tertidur, Jang Yun lantas mengambil sepatu terakhir yang masih ia simpan. Ia tersenyum senang ketika memeriksa ternyata ukuran sepatu itu sangat pas di kaki Gilce. Tiba-tiba Gilce terbangun. Keduanya berbicara secara romantis dan terbawa suasana. Sialnya suasana itu seketika berubah gara-gara Eun Ae dan Ie mendatangi mereka. Padahal mereka hanya ingin mengucapkan salam perpisahan saja. Di lain sisi Gowon akhirnya tahu kalau Gilce kabur bersama Jang Yun. Namun ia tetap bertekad untuk menemukan mereka. Karena baginya Gilce sudah menjadi istri sahnya sejak hantaran pernikahan tiba. Sebagai suami ia tentu tidak rela istrinya diculik pria lain meskipun pria itu adalah orang yang sangat dicintai istrinya. Lijiknya Gowon memanfaatkan ayah Gilce sebagai umpan. Ia yakin Gilce akan menemui sang ayah untuk berpamitan. Di saat yang sama Jang Yun pamit ke dermaga untuk menyiapkan perahu. Gilce menunggunya di penginapan sambil mencoba sepatu pemberian Jang Yun. Sesaat kemudian Gilce teringat pembicaraannya dengan Iem semalam. Ia ini tentang ayahnya yang sangat cemas dan mengira kalau Gilce diculik penyusup asing. Hal itu membuat Gilce merasa sangat khawatir. Ia lantas meninggalkan sepucuk surat kepada Jang Yun. Dalam surat itu Gilce mengaku ingin berpamitan sebentar pada ayahnya dan meminta Jang Yun menunggunya di dermaga. Singkat waktu Gilce menemukan ayahnya dan terus mengikutinya secara sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya mereka saling berbincang di sebuah sungai. Namun tanpa diduga Gowon mengamatinya dari seberang dan Gilce baru tersadar akan hal itu. Terpaksa Gilce memberi isyarat agar Gowon tidak mencegahnya untuk pergi. Kala itu Jang Yun masih menanti kedatangan Gilce. Ia terus saja berdiri di tempat yang sama dari pagi hingga terbenamnya matahari. Namun sampai malam tiba, Gilce tidak kunjung-muncul. Rupanya Gilce mulai merasa bimbang saat berjalan menuju dermaga. Dikarenakan saat berpamitan dengan sang ayah tadi, ternyata tiba-tiba ayahnya sembuh dari penyakit jiwa. Sebenarnya sang ayah merestui keinginan Gilce untuk pergi bersama pria pilihannya. Akan tetapi entah apa yang memberatkan hati Gilce. Sehingga ia akhirnya lebih memilih untuk pulang tanpa memberitahu Jang Yun agar tidak menunggunya lagi. Esok harinya Gilce menyambut Gowon dengan penuh senyum. Yim dan An-e bahkan sangat terkejut melihat Gilce ternyata memilih pulang. Namun mereka belum berani menanyakan apapun kepada Gilce. Dan pada hari itu juga semua orang bekerjasama untuk menyiapkan upacara pernikahan Gowon dan Gilce. Dari kejauhan, Jang Yun mengamati kesibukan mereka. Tadi sangka ia melihat Gilce menunjukkan senyum bahagia saat berbincang dengan Gowon. Di situ Mimin tidak bisa menafsirkan lagi betapa hancurnya hati Jang Yun. Yang pasti rasa pilu dan sesak ketika ditinggal nikah oleh seseorang saat sedang sayang-sayangnya. Mungkin hanya bisa dipahami oleh kalian yang pernah mengalaminya. Tak terasa kala itu Jang Yun menitikan air mata. Kemudian ia segera pergi sebelum kakinya semakin berat untuk melangkah lagi. Gilce melihatnya tapi ia memilih diam. Bukannya menyusul Jang Yun, Gilce justru mengutus Iyam untuk memberikan sebuah bingkisan kepadanya. Pada akhirnya Jang Yun meninggalkan Jo Sion bersama Basir. Ia membuka bingkisan itu di perahu yang ternyata berisi sebuah surat dan sepatu bermotif bunga. Dalam surat itu Gilce menyatakan bahwa ia tidak mencintai Jang Yun. Selain itu, dengan mudahnya Gilce juga menyuruh Jang Yun agar melupakan segalanya tentangnya. Jang Yun pun membuang surat dan sepatu itu di sungai. Sementara Gilce ternyata memperhatikan Jang Yun sambil menangis. Rang Em juga ada di tepi sungai tak jauh dari Gilce. Ia juga menyaksikan kepergian Jang Yun dengan perasaan sedih. Namun Rang Em melihat Gilce dengan tatapan penuh dendam. Sin berlanjut ke Sin Yang dua tahun kemudian. Saat itu kelompok pemburu budak yang dipimpin wanita bercadar kembali beraksi. Akan tetapi seperti kejadian sebelumnya, Jang Yun menjadi pihak yang turut memperebutkan para tawanan itu. Cara Jang Yun dan wanita bercadar itu sangat bertolak belakang. Wanita bercadar memanah para tawanan tak peduli panahnya melukai mereka. Sedangkan Jang Yun menangkap mereka tanpa menyakiti. Alhasil Jang Yun mengarahkan panahnya untuk menggertak kuda yang ditunggangi wanita bercadar itu. Sehingga kuda itu berdiri dan panah yang dibidikan wanita bercadar tidak mengenai siapapun. Akan tetapi Jang Yun juga segera sigap menangkap wanita bercadar itu saat terjatuh dari kudanya. Keduanya berguling lalu saling tindih. Jang Yun yang penasaran hendak membuka cadar wanita itu. Namun wanita itu menangkisnya dan malah membuat keduanya bertatapan semakin dekat. Ya, dan drama ini pun ditutup dengan segudang rasa penasaran yang pasti akan terjawab pada season kedua. Memang drama kerajaan Joseon berlatar Raja Injo menarik untuk disimak. Banyak drama-drama yang mengusung tema Raja Injo ini memiliki rating yang cukup baik. Contohnya Juno, The Admiral, The Swordsman, dan lain-lain. Di IMDb sendiri, Slave Hunter mengantongi rating 8,7. Angka yang cukup besar untuk sekelas drama saat ending. Memiliki gaya cerita yang mirip dan nyaris sama dengan Slave Hunter. My Dearest mengantongi rating rata-rata nasional sebesar 12,2. Angka yang sangat besar. Tapi sayangnya drama ini belum berakhir sepenuhnya ya guys. Kemungkinan Oktober 2023 season 2-nya bakalan muncul. Kalau boleh Mimin menebak beberapa poin. Pasti di season 2 nanti Jang Yun bakalan lebih dekat lagi dengan Putra Mahkota Soyun. Bahkan akan menjadi orang kepercayaan Putra Mahkota. Sampai akhirnya Putra Mahkota Soyun wafat dan tak diketahui penyebabnya. Dan semua pendukung Putra Mahkota Soyun bakalan dicap sebagai pengkhianat oleh Raja Injo. Kemudian bakalan terjadi cinta segitiga antara Mbak-Embak Bercadar, Jang Yun dan Gil Che. Tapi entahlah, kita lihat aja nanti. Baik untuk hikmah yang bisa dipetik pada drama ini. Mengajarkan kita bahwa satu hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah kesetiaan seseorang. Terkadang orang yang paling kita cintai justru berubah menjadi sosok yang paling tidak bisa kita percayai. Max pamit untuk diri, jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa pada ulasan drama berikutnya.